Namun, di saat berikutnya, yang mengejutkan Lin Zhan adalah Wang Chen, yang sedang berjuang di bawah air terjun, menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan menolak niat baiknya. Anak ini, Lin Zhan membuka mulutnya dan tangannya berhenti di udara. Pada akhirnya, Lin Zhan menghela nafas dan tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dia masih keras kepala, ini mengingatkannya pada adegan saat pertama kali bertemu pemuda ini. Tiga bulan yang lalu, di gunung belakang keluarga Han, bukankah dia juga memiliki tatapan pantang menyerah dan keras kepala di matanya? Selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam. Kalimat ini sepertinya terpatri dalam di hatinya. Di usia yang begitu muda, sangat sedikit orang yang bisa mengucapkan kata-kata ini dan melakukannya dengan tegas. Karena dia melihat tekad inilah dia mempunyai ide untuk menerima seorang murid. Itu bukan sepenuhnya karena garis darah bela diri suci. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Setelah sekian lama, menyaksikan tubuh Wang Chen yang sedikit bungkuk berjuang di bawah air terjun, Lin Zhan ragu-ragu dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia awalnya ingin menghentikannya, tetapi setelah melihat sorot mata Wang Chen, dia ragu-ragu dan memutuskan untuk membiarkan Wang Chen memutuskan sesuai dengan situasinya. Saat ini, di bawah air terjun, Wang Chen merasakan dunia berputar dan tubuhnya akan runtuh. Rasa sakit yang menusuk menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Setiap detik pada saat ini terasa seperti seratus atau seribu tahun. Sungguh tak tertahankan. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara Gerindra. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Dia tidak bisa lagi mempertahankan kuda-kuda yang dia pertahankan sebelumnya. Dia berlutut di genangan air dan membiarkan air terjun menyerangnya. Tiga menit lagi. Aku tidak boleh menyerah. Tinggal tiga menit lagi. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen membuka mulutnya dengan susah payah dan berkata dengan lembut. Hanya tersisa tiga menit. Dia tidak bisa menyerah pada saat kritis ini. Gemetar di tubuhnya menjadi semakin intens. Beberapa kali, dia terbanting keras ke tanah. Beberapa kali, dia berjuang untuk berdiri lagi di bawah tekanan, bertahan dengan keras kepala dengan tatapan mata yang enggan. Melihat ekspresi sedih di wajah Wang Chen, Lin Zhan mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sebuah tong kayu besar muncul di depannya. Ini adalah sesuatu yang dia tempatkan dengan nyaman di ruang penyimpanannya ketika dia meninggalkan Clear Breeze City. Ini seharusnya berguna sekarang. Dia mengisi ember dengan air dan dengan hati-hati mengeluarkan botol batu giyok kecil. Saat dibuka, udara dingin menyerang mereka. Suhu di sekitar sepertinya turun drastis dalam sekejap. Ini adalah air kolam dingin yang mereka bawa. Setelah latihan yang sulit, tubuh Wang Chen telah mencapai batasnya. Pada saat ini, jika dia menggunakan air frigid pon untuk membantunya, efeknya akan berlipat ganda. Dia dengan hati-hati meneteskan setetes air dingin kental ke dalam tong kayu. Dalam sekejap, air yang semula sejuk dan menyegarkan mengeluarkan sedikit rasa dingin, seolah-olah telah banyak memadat dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pecahan es kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di air. Sepotong cahaya perak terpancar dari dalam pecahan es. Ini adalah air dari kolam dingin yang telah pecah. Setelah melakukan semua itu, Lin Zhan menganggup puas saat dia melihat perubahan air di tong kayu. Dia kemudian menoleh untuk melihat ke bawah air terjun. Pada saat ini, Wang Chen sedang berlutut dengan ekspresi sedih di wajahnya. Namun dia tetap keras kepala ingin berdiri lagi. Satu menit lagi, melihat waktu itu, Lin Zhan berkata dengan suara rendah. Saat ini, Wang Chen jelas telah mencapai batasnya. Namun setiap kali dia melihat ekspresi keras kepala dan tatapan pantang menyerah itu, dia tidak tega mengganggu latihan Wang Chen, meskipun dia tahu sudah waktunya untuk berhenti. Setelah beberapa lama, Lin Zhan menghela nafas dan bergumam dengan penuh harap, lupakan. Biarkan aku menemanimu dalam kegilaanmu. Nak, jangan mengecewakanku. Melihat Wang Chen di depannya, wajah Lin Zhan menunjukkan sedikit nostalgia, seolah-olah dia sedang mengingat adegan pelatihannya sendiri. Anak ini sangat mirip dengan dirinya sendiri, sangat mirip sehingga terkadang Lin Zhan menganggapnya sebagai dirinya yang sedang berlatih. Namun, Wang Chen saat ini jauh lebih ulet dan pantang menyerah dibandingkan sebelumnya. Di bawah air terjun, kesadaran Wang Chen mulai kabur. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan pandangannya perlahan menjadi gelap. Mata putihnya memerah, tampak sangat ganas. Di bawah beban ekstrim ini, semua meridian di tubuhnya mulai muncul, seolah-olah serangga merayapi seluruh tubuhnya. Dalam beberapa detik terakhir, Wang Chen terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh gagal saat ini. Kekuatan di tubuhnya telah habis, dan esensi sejatinya hampir habis. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk berdiri, inci demi inci. Ah! Raungan kengganan keluar dari mulutnya, liar dan sunyi. Boom! Tiba-tiba, raungan keras datang dari dalam tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya meledak, menyebabkan Wang Chen memuntahkan setegup darah. Segera setelah itu, ledakan energi yang ekstrim meletus dari tubuhnya yang awalnya kosong, dan mulai menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Aura ini berbeda dari esensi sejati, itu sangat sombong, liar dan penuh kekerasan. Dengan munculnya energi liar tersebut, seketika air terjun tersebut terbelah menjadi dua seperti bulldozer. Meski hanya sesaat, Lin Zhan melihatnya dengan jelas. Benar sekali, di bawah pengaruh energi itu, air terjun itu berhenti dalam sekejap. Meski terus mengalir, terlihat di bawah perlindungan energi, air tersumbat seluruhnya, dan langsung terpental. Di bawah tatapan tercengang Lin Zhan, dia melihat Wang Chen perlahan meluruskan tubuhnya dengan susah payah, lalu mempertahankan postur kuda, dan meluruskan punggungnya. Melihat adegan ini, Lin Zhan juga tercengang. Dia menutup mulutnya tak percaya dan bergumam, sialan, anak ini. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ada bekas kengerian di sudut matanya. Mungkinkah, aura sombong itu? Mungkinkah, Lin Zhan sudah terdiam karena terkejut? Saat ini, ekspresi Wang Chen dingin dan tegas. Kekuatan yang baru saja meletus telah memblokir kekuatan air terjun yang mengerikan, menyebabkannya membeku. Bahkan seorang kaisar seniman bela diri akan kesulitan mencapai momen energi itu. Garis keturunan bela diri ilahi akhirnya terstimulasi. Dia bisa menggunakan energi ini sekarang. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Zhan terus bergumam pada dirinya sendiri. Energi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki Wang Chen. Hal pertama yang dia pikirkan adalah garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen. Hanya garis darah bela diri suci yang bisa meletus dengan kekuatan seperti itu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menstimulasi garis darah bela diri ilahi. Seharusnya setelah mencapai titik ekstrim, potensi garis darah bela diri ilahi pasti telah distimulasi untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan sangat cepat, Lin Zhan menyangkal spekulasinya sendiri dan berkata dengan sedikit kegilaan. Tapi meski begitu, anak ini seharusnya bisa mendapatkan banyak manfaat kali ini. Sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyuman. Dengan letusan energi ini, Wang Chen merasa jauh lebih rileks dalam sekejap, seolah-olah kekuatan tak terlihat telah menghilangkan kekuatan air terjun yang menakutkan dan kemudian dengan lembut menepuk tubuhnya. Nah, kamu bisa turun sekarang. Di kejauhan, teriakan Lin Zhan terdengar, memberi tahu Wang Chen bahwa satu jam telah berlalu. Itu dia. Dampaknya saat ini membuat Wang Chen sedikit tercengang. Munculnya energi ini membantunya, tetapi juga membuatnya tidak ada artinya untuk melanjutkan pelatihan. Dengan semburan kekuatan, seluruh tubuhnya melompat keluar dari bawah air terjun seperti harimau ganas. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Lin Zhan. Huf-huf-huf, baru kemudian Wang Chen menghela nafas lega, terengah-engah seperti banteng. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan yang muncul sebelumnya berangsur-angsur menghilang seiring dengan hilangnya tekanan. Saat berikutnya, itu menghilang. Benar saja, energi ini distimulasi secara pasif. Melihat situasi ini, Lin Zhan menganggup dan berkata, Energi apa itu tadi? Wang Chen bertanya dengan bingung. He he, energi dari garis darah bela diri ilahi. Baru saja, kamu mencapai batasnya, jadi itu terstimulasi secara naluriah. Sekarang bahayanya hilang, itu juga menghilang. Jika suatu hari kamu dapat mengendalikan energi ini sesukamu, kamu akan melakukannya sudah menjadi pembangkit tenaga listrik. Melihat Wang Chen sambil tersenyum, Lin Zhan berkata dengan emosional. 82. Kekuatan garis darah bela diri ilahi. Kali ini, bahkan Wang Chen pun terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa garis darah bela diri suci paling banyak akan memungkinkan dia untuk melampaui rata-rata orang dalam hal budidaya. Siapa yang mengira ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam garis keturunan? Memikirkan kembali kekuatan agung dan tirani di tubuhnya, dia terkejut dan matanya membelalak tak percaya. Pada saat berikutnya, matanya menunjukkan antisipasi yang lebih besar. Perasaan itu sungguh menyenangkan, perasaan penuh kekuatan, seolah-olah segala sesuatu ada di bawah kakinya. Baiklah, kamu tidak punya cara untuk mengendalikan kekuatan ini saat ini. Pergi dan kembangkan dulu dan pulihkan energi asal esensialmu. Sudah hampir waktunya, Lin Zhan menunjuk ke tong kayu di depannya dan menyelap pikiran Wang Chen. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Wang Chen mendekati tong kayu itu. Dalam sekejap, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Tong kayu itu mengeluarkan hawa dingin sedingin es, seolah-olah dalam sekejap, dia terseret ke musim dingin. Air kolam dingin, menelan ludahnya, Wang Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini pastilah rasa dingin yang dipancarkan oleh air kolam dingin. Memikirkan bagaimana dia harus memulihkan energi asal esensialnya di sana, wajahnya pucat pasi. Namun, memikirkan kekuatannya sendiri, dia mengatupkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Dia menggerakkan sejumlah kecil energi asal esensial di tubuhnya untuk menyerap Yuan Qi di sekitarnya. Tanpa henti, dia melompat ke dalam tong kayu. Dalam sekejap, hawa dingin yang menusuk tulang menyerangnya, menembus langsung ke tulangnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan dibekukan. Kulitnya terasa seperti diiris pisau. Setiap sel di tubuhnya mulai meratap. Udara dingin berpadu dengan nafas panas yang dihembuskan Wang Chen seketika membentuk kabut putih yang membubung ke udara. Gunakan energi asal esensialmu untuk melindungi dirimu sendiri. Cepat! Melihat Wang Chen dalam keadaan seperti itu, Lin Zhan dengan cemas berteriak. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lapisan tipis es putih terbentuk di alis Wang Chen, membuatnya tampak seputih salju. Helayan rambut yang awalnya basah menjadi sangat kaku saat ini, mengembun menjadi banyak es loli kecil, bergabung bersama membentuk es yang berkilau dan tembus cahaya, memantulkan cahaya indah di bawah sinar matahari. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen dengan cepat mengedarkan energi asal esensial di tubuhnya dan mulai dengan cepat menyerap Yuan Qi yang terkondensasi dari dunia luar, mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya untuk mengisi kembali kehilangannya. Pada saat yang sama, dia dapat melihat dengan jelas bahwa air di dalam tong kayu mulai berjatuhan. Partikel perak kecil, di bawah napas Wang Chen, mengebor ke dalam pori-porinya sedikit demi sedikit dan menyatu ke dalam tubuhnya. Saat ini, tubuh Wang Chen juga menghasilkan aura yang mendominasi. Itu sangat mirip dengan aura ketika garis darah bela diri suci meletus, tapi jauh lebih kecil. Aura-aura ini mulai berintegrasi secara bertahap ke dalam meridiannya dan ke dalam kekuatan batin sejati, melarutkan atom-atom dingin yang mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, napas Wang Chen perlahan menjadi tenang. Dia, yang tenggelam dalam kultivasi, tidak bisa lagi merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia sepertinya telah memasuki dunia yang sunyi, membiarkan hawa dingin di luar tubuhnya menyerangnya. Dia menyerap energi sejati dan mengintegrasikan aura yang mendominasi jauh di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melarutkan rasa dingin yang masuk ke dalam tubuhnya, mengintegrasikannya ke dalam setiap sel dan meredamnya. Seiring berjalannya waktu, air di dalam tong kayu perlahan mulai tenang. Partikel perak padat asli secara bertahap hancur dan menghilang, menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Melihat ini, Lin Zhan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Anak ini sangat cepat. Kecepatan kultivasi Wang Chen telah melampaui ekspektasi Lin Zhan. Tampaknya sisa potensi dalam garis darah bela diri suci telah berperan. Setelah sekian lama, ketika suhu air di dalam tong kayu kembali normal, ketika partikel perak menghilang, semuanya kembali normal. Pada saat yang sama, Wang Chen juga merasakan energi sejati di tubuhnya telah pulih ke kondisi puncaknya. Tidak hanya itu, tetapi sebagai perbandingan, levelnya lebih tinggi dari sebelumnya. Seolah-olah pada saat ini, ada kekuatan yang tidak ada habisnya di tubuhnya, memberinya perasaan darah melonjak. Dia membuka matanya, melompat keluar dari tong kayu, dan menggunakan telapak gelombang yang tumpang tindih. Angin dari telapak tangan bersiul, dan kekuatannya sangat kuat. Sembilan gelombang berat sudah dapat digunakan dengan mudah. Wang Chen tidak menyerah dan terus menumpuk angin telapak tangannya. Akhirnya, ketika gelombang berat kesebelas digunakan, dia akhirnya berhenti. Dalam waktu 10 hari yang singkat, dia sudah bisa menggunakan telapak gelombang berat kesebelas. Sekarang, kekuatan yang bisa dia berikan bisa mencapai hampir 3.300 jin. Ini merupakan lompatan dan kemajuan besar lainnya. Kekuatan seniman bela diri sejati peringkat 1 adalah sekitar 3.000 jin. Ini berarti bahwa dengan bantuan telapak gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen telah melampaui rata-rata seniman bela diri sejati peringkat 1. Dan kekuatannya sendiri telah mencapai 2.900 jin setelah latihan hari ini, yang hanya selangkah lagi dari kekuatan seorang seniman bela diri sejati. Itu jauh melebihi kekuatan seniman bela diri Bodi Revinemen peringkat 9. Sekarang, jika dia bertemu dengan seniman bela diri pemurnian tubuh peringkat 9 lagi, bahkan tanpa menggunakan ledakan cahaya cian dan telapak gelombang tumpang tindih, dia masih dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang mereka yang berlevel lebih tinggi, dan semua ini karena tubuhnya yang tidak normal yang membuat orang tersipu malu. Bagaimana itu? Lin Zan bertanya sambil tersenyum. Saya merasakan ambang batas penyempurnaan tubuh peringkat 9. Saya percaya bahwa saya harus mampu menerobos dalam beberapa hari ke depan. Mata Wang Chen berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat. Benar sekali, setelah menyatu dengan sisa energi tirani di tubuhnya, hal terpenting yang harus ditingkatkan bukanlah energi sejatinya, melainkan kekuatan tubuhnya. Di saat yang sama, dengan bantuan air kolam yang dingin, dari segi kekuatan fisik, dia sudah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati. Satu-satunya kekurangannya adalah energi sejati. Dan energi sejatinya telah melonjak pesat setelah latihan sebelumnya. Jika bukan karena dia merasa energi di dunia luar telah habis, dia mungkin akan mencoba menerobos ke peringkat 9 penyempurnaan tubuh hari ini. Oh, en, lumayan, itu bagus. Melihat Wang Chen dengan heran, Lin Zan sepertinya sudah terbiasa dengan kejutan seperti ini, dan berkata dengan tenang. Setelah mengalami terlalu banyak hal tak terduga, Lin Zan sudah membentuk sebuah kebiasaan. Sebaliknya, jika Wang Chen memberitahunya bahwa dia tidak mendapatkan apapun, maka dia akan sangat terkejut. Setelah merapikan pakaiannya, dia melihat jam. Ini masih pagi, dan pelatihan hari ini telah berakhir. Wang Chen kemudian membiarkan Lin Zan menyimpan barang-barangnya, lalu berjalan keluar. Memanfaatkan periode waktu terakhir, dia mungkin bisa menjarah banyak hal. Sepuluh hari telah berlalu di bulan Oktober. Selama sepuluh hari ini, Wang Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, sehingga peringkatnya di daftar bintang tidak terlalu bagus. Kini, ia baru berada di peringkat 90. Demi keuntungan di akhir bulan, masih banyak yang harus ia kerjakan. Di penghujung bulan September, orang-orang yang menduduki peringkat teratas itu mendapat sumber pelatihan yang sungguh membuatnya iri. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, di sisa waktu, dia tidak mencari binatang iblis untuk diburu. Untuk dirinya saat ini, selama dia tidak bertemu dengan seniman bela diri sejati, seniman bela diri tahap penyempurnaan tubuh lainnya dapat dengan mudah ditangani. Adapun binatang iblis, binatang iblis tingkat tinggi peringkat satu hanya bernilai tiga poin, dan binatang iblis peringkat dua masih tidak dapat diburu. Tentu saja, Starbats adalah cara termudah dan tercepat untuk meningkatkan poin. Dengan bantuan Lin San, keduanya tanpa malu-malu memilih seniman bela diri tahap penyempurnaan tubuh untuk dijarah. Hanya dalam dua jam, mereka benar-benar menyapu tempat berburu terdekat dan menjarah total lima manik bintang, yang membuat Wang Chen sangat bersemangat. Tiga seniman bela diri tahap penyempurnaan tubuh peringkat delapan dan dua seniman bela diri tahap penyempurnaan tubuh peringkat sembilan tampaknya telah menyulut darah panas yang melonjak di tubuhnya, dan setelah dilepaskan, itu tidak dapat dikendalikan. Jika bukan karena langit mulai gelap, dan sudah waktunya untuk kembali, mungkin dia masih menjarah. Karena terbiasa dengan kehidupan seperti ini, Wang Chen juga jatuh cinta dengan metode penjarahan semacam ini. Pertarungan yang sering terjadi selalu memberinya gairah yang tak terbatas. Delapan puluh tiga. Udara musim gugur terasa segar dan angin sejuk terasa lembut. Matahari yang menggantung tinggi di langit membawa sedikit kehangatan. Suara air terjun masih menderu-deru. Samar-samar orang bisa melihat sosok pemuda itu dengan keras kepala bertahan di dalam air terjun. Sudah hampir dua jam, sosok samar dikejauhan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat waktu. Sepuluh hari. Sepuluh hari lagi telah berlalu. Sejak garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen distimulasi, Wang Chen mendapat selama sepuluh hari terakhir, dia mengalami kemajuan dengan kecepatan yang mencengangkan setiap hari. Sekarang, dia bisa bertahan di bawah air terjun dan bercocok tanam selama satu jam. Dia tidak lagi bertahan dalam posisi kuda. Sebaliknya, dia duduk bersila di bawah air terjun dan mulai bercocok tanam. Lin Zhan sangat menyadari kesulitan budidaya semacam ini. Di satu sisi, dia harus menahan dampak yang sangat besar. Di sisi lain, dia harus menyerap Yuan Qi di sekitarnya dan mengubahnya menjadi esensial aether untuk bersirkulasi di dalam tubuhnya guna menahan tekanan eksternal. Pada saat ini, kekuatan mental Wang Chen harus dibagi menjadi tiga dan dijalankan pada saat yang bersamaan. Akhirnya, setelah dua jam berlalu, sosok itu mulai bergetar. Pembuluh darah biru muncul. Dia sekali lagi mencapai titik kritis. Wang Chen tidak terus bertahan. Dia menghela nafas panjang dan tiba-tiba melompat keluar dari air terjun menuju pantai. Dia terengah-engah dan darah mengalir keluar dari pori-porinya. Ini tandanya tubuhnya sudah mencapai batasnya. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, Wang Chen awalnya berharap untuk menggunakan metode ini untuk mie energi dalam garis darah bela diri ilahi. Namun, Lin Zhan langsung menolaknya. Dia tidak akan seberuntung itu setiap saat. Apalagi cara seperti ini hanya akan membahayakan tubuhnya. Lebih penting lagi, energinya terlalu tidak terduga. Jika dia tidak bisa merangsangnya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Setelah terengah-engah beberapa saat, Wang Chen perlahan menjadi tenang. Kulitnya berangsur-angsur kembali normal. Baru kemudian dia berjalan ke sisi Lin Zhan. Tanpa perlu dia mengatakan apapun, dia berjalan langsung ke tepi tong kayu dan melompat ke dalam dengan cemberut. Rasa dingin yang mendalam menyerangnya lagi, dan setiap selnya mulai melawan. Namun, dengan pengalaman sebelumnya dan budidaya baru-baru ini, Wang Chen mampu menyerap atom-atom ini dan memperkuat setiap selnya. Setelah hari pertama berkultivasi, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia berada di depan pintu tahap ke-9 pemurnian tubuh. Wang Chen berpikir bahwa dia akan mampu menerobos dengan sangat cepat, dan bahkan percaya bahwa jika dia memiliki energi yang cukup, dia akan dapat bergegas ke tahap ke-9 pemurnian tubuh dalam sekali jalan. Namun, kultivasi beberapa hari ini membuatnya menyadari bahwa pikirannya terlalu naif. Meskipun hanya ada garis tipis antara tubuh pemurnian peringkat ke-9 dan tubuh pemurnian peringkat ke-8, perbedaannya seperti seribu mil. Ketika levelnya meningkat, semakin jauh dia melangkah, semakin banyak energi yang dia butuhkan untuk menerobos. Tampaknya perbedaannya kecil, tetapi butuh 10 hari penuh untuk menerobos. Saat Wang Chen menghirup dan menghembuskan napas, Yuan Qi dari dunia luar mengalir ke mulut dan hidungnya seperti kabut putih. Kemudian, ia diubah menjadi Zen Qi dan diintegrasikan ke dalam meridiannya. Air dalam ember kayu masih sangat dingin, namun mulai mendidih. Kabutnya tidak panas, tapi sangat dingin. Kali ini seharusnya benar. Berdiri di sisi ember kayu, Lin Zhan memperhatikan dengan tenang dengan penuh antisipasi. Setelah 10 hari penuh, dengan bantuan air kolam yang dingin, dia seharusnya hampir mencapai titik kritis untuk menerobos. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil hari ini. Di dalam ember kayu, air kolam yang dingin menimbulkan rasa dingin yang mendatangkan malapetaka pada tubuh Wang Chen. Hal ini menyebabkan wajah Wang Chen, yang baru saja mendapatkan sedikit darah, sekali lagi menjadi putih-pucat. Di bawah cuaca yang sangat dingin, gigi Wang Chen mulai berceloteh, mengeluarkan suara yang tajam, dan tubuhnya sedikit gemetar. Setiap kali dia menghirup dan menghembuskan napas, seolah-olah dia sedang menghirup dan menghembuskan napas, tampak sangat mistis. Namun, rasa sakit di dalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Akhirnya, air di ember kayu mulai tenang, dan warna air kolam dingin berwarna putih keperakan berangsur-angsur memudar. Setelah energi di dalamnya diserap sepenuhnya oleh Wang Chen, perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat berikutnya, Yuan Qi dari dunia luar melaju dan bergegas menuju Wang Chen. Dengan dia sebagai pusatnya, ia mulai menyebar dan berkumpul. Metode Wang Chen dalam menghirup dan menghembuskan napas berubah sekali lagi, berubah menjadi tiga napas panjang dan dua napas pendek yang ia gunakan setelah setiap terobosan. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Lin Zhan dengan hati-hati menjaga sisinya, menjaga dari segala kemungkinan ancaman yang dibawa oleh binatang iblis. Menunggu selalu lama. Setelah sekian lama, ketika segala sesuatu di dunia luar sudah tenang, Wang Chen, yang berada di dalam ember kayu, menghela napas panjang. Seluruh hati Lin Zhan menjadi rileks. Pada saat ini, Wang Chen menghembuskan napas ringan, berubah menjadi kabut putih yang menghilang ke udara. Kemudian, dia membuka matanya dan perlahan berdiri, melompat keluar dari ember kayu, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tahap pemurnian tubuh tingkat sembilan, kekuatanku memang meningkat banyak. Kedua telapak tangannya bertumpuk, dan langsung menghantam ke depan. Di bawah lapisan yang bertumpuk, kedua telapak tangannya menjadi buram dan sangat cepat. 15 gelombang bertumpuk. Dengan teriakan ringan, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya dan meledakkan dahan pohon besar di depannya. Dalam sekejap, pohon setinggi satu meter itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah kekuatannya mencapai puncaknya, Wang Chen meninggalkan dua bekas telapak tangan kosong di pohon, dan puing-puing beterbangan ke segala arah. Ini bahkan lebih sulit daripada mematahkan pohon itu. Tanpa kekuatan dan kecepatan yang memadai, hal itu mustahil dilakukan. Kekuatan hampir 4.000 kilogram. Menghembuskan napas panjang, Wang Chen menoleh ke arah Lin San dan berkata dengan puas. Setelah terobosan tersebut, ia mampu menampilkan 15 gelombang telapak tangan bertumpuk. Pada saat ini, kekuatan yang dia keluarkan telah mencapai 4.000 kilogram yang sebanding dengan seniman bela diri sejati peringkat dua. Kekuatannya sendiri juga telah mencapai 3.200 kilogram, melampaui rata-rata peringkat satu seniman bela diri sejati. Kemajuan seperti ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa ketika kekuatan seseorang meningkat, semakin jauh ia melangkah, semakin sulit untuk meningkatkannya. Peningkatan kekuatan sekecil apapun akan menimbulkan kesulitan besar. N. Lumayan, kekuatan fisikmu seharusnya mencapai hampir 2.000 kilogram sekarang. Setelah merenung sejenak, Lin San juga menganggup dan menambahkan. Yang disebut kekuatan fisik adalah tingkat ketahanan terhadap serangan fisik. Dengan kata lain, bahkan jika tubuh Wang Chen bertahan dari pemboman berkekuatan 2.000 kilogram, itu tidak akan membawa banyak bahaya baginya. Ini berarti serangan kekuatan penuh seorang seniman bela diri peringkat 9 biasa pada tubuh Wang Chen tidak akan menimbulkan banyak bahaya baginya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan tingkat pertahanannya yang mengerikan. Kita harus tahu bahwa seniman bela diri rilem pemurnian tubuh peringkat 9 biasa, meskipun tubuh mereka kejam, paling banyak bisa mencapai tingkat pertahanan 500 kilogram. Kekuatan Wang Chen jauh melebihi level orang biasa. Level ini cukup untuk membuat terlalu banyak orang mengagumi dan mengaguminya. Semua itu terutama berkat 20 hari bercocok tanam di bawah air terjun dan bantuan air kolam yang dingin. Tentu saja, sisa energi setelah energi keturunan bela diri ilahi meledak tidak dapat diabaikan. Dengan bantuan aspek-aspek ini, kekuatan fisik Wang Chen dapat mencapai tingkat ini. Masih ada 10 hari lagi hingga penilaian akhir bulan. Habiskan lebih banyak waktu dalam beberapa hari ke depan untuk mendapatkan poin. Memikirkan penilaian akhir bulan, Lin Zhan berkata kepada Wang Chen dengan sedikit senyum sinis. Senyuman itu membuat orang bergidik. Setiap kali mereka menjarah, Lin Zhan tampak lebih bersemangat daripada Wang Chen. Ekspresi itu seringkali membuat Wang Chen merasa seperti sedang diincar oleh serigala besar yang jahat. En, itu dia. Nak, kamu seharusnya berada di peringkat ke-71 sekarang, kan? Itu tidak akan berhasil. Anda harus berjuang untuk mencapai 50 besar bulan ini. Apakah kamu mendengarku? Tentu saja, berjuang untuk mencapai posisi 30 besar juga tidak masalah. Jangan membuatku malu, kamu harus tahu kalau aku, lalu, seolah memikirkan sesuatu, Lin Zhan berteriak pada Wang Chen dengan penuh semangat. Namun, di akhir kalimatnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit penyesalan muncul di matanya. Apa yang salah? Melihat situasi ini, Wang Chen bertanya dengan ragu. 84. Periode waktu terakhir juga merupakan periode paling gila di bulan Oktober bagi Wang Chen. Dia hampir meninggalkan metode membunuh binatang iblis untuk mendapatkan poin, dan di bawah dorongan Lin Zhan, dia mulai menjarah dengan gila-gilaan. Selama 10 hari ini, sekte luar sekolah Sing Chen dapat dianggap hidup. Setiap hari, orang dapat melihat Wang Chen mengambil sejumlah besar poin untuk didaftarkan di aula utama. Dengan penampilannya yang luar biasa di bulan September, di bulan Oktober, Wang Chen menjadi bintang yang bersinar. Dan dia memang terus-menerus memberikan kejutan kepada semua orang. Setiap hari, dia selalu bisa mengeluarkan starbats yang didambakan banyak orang untuk ditukarkan dengan poin. Selama periode ini, Wang Chen mengalami penjarahan gila-gilaan dan juga bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Untuk pertama kalinya, dia menderita karena penjarahan dan bertemu dengan orang-orang yang berada di peringkat 20 teratas. Dia dijarah dua kali, prajurit sejati peringkat 2 dan prajurit sejati peringkat 3. Yang satu berada di peringkat ke-20, dan yang lainnya berada di peringkat ke-17 gelombang. Menghadapi orang-orang ini, Wang Chen tidak sengaja menghindarinya. Jika tidak, dengan kemampuan deteksi Lin Zhan yang menakutkan, dia dapat sepenuhnya menghindari penjarahan atau bahkan bertemu dengan orang-orang ini. Namun, Wang Chen tetap dengan tegas memilih untuk menghadapi mereka. Melarikan diri bukanlah cara yang tepat, dan dia juga ingin melihat seberapa kuat orang-orang luar biasa di daftar bintang ini. Hasilnya bisa dibayangkan, dijarah dua kali membuat Wang Chen menyadari perbedaan kekuatan. Adapun orang-orang di bawah level prajurit sejati, sekarang, Wang Chen hampir tidak bisa bertemu lawan. Memasuki jajaran rilem penyempurnaan tubuh peringkat 9, ia hampir menjadi orang nomor satu di bawah level prajurit sejati. Setiap hari, jumlah manik bintang yang dijarah terus meningkat, dan aura liar di dalamnya sepertinya terbangun, melemparkan dirinya ke dalam pertempuran darah dan api ini. Tiga hari terakhir, yang dikenal sebagai tiga hari iblis, Wang Chen bahkan lebih gila lagi dalam menjarah, dan pada hari dia mendapatkan hasil maksimal, dia benar-benar mendapatkan sebelas manik bintang mawar yang menakutkan. Terlebih lagi, selama periode ini, dia telah bertemu dengan beberapa prajurit sejati peringkat 1. Meskipun dia tidak mampu mengalahkan mereka, dia tidak membiarkan pihak lain berhasil menjarah mereka. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, memungkinkan orang-orang menyaksikan kekuatan Wang Chen. Hal ini membuat mereka mengakui bintang yang sedang naik daun ini. Dalam sekejap, Wang Chen menjadi topik terpanas di luar pelataran. Sepertinya topik paling ramai selalu berputar di sekelilingnya. Misalnya, berapa banyak starbats yang akan dia rampas hari ini, pertempuran seperti apa yang akan dia hadapi, dan kejutan apa yang akan dia berikan kepada orang-orang. Nyatanya, Wang Chen tidak mengecewakan mereka. Dia sangat terkejut, dan pertempuran berlanjut. Ditambah dengan propaganda berlebihan siang kiankan, Wang Chen tampaknya sebanding dengan 10 besar daftar bintang. Pada hari terakhir bulan itu, periode penjarahan berakhir. Banyak orang berkumpul di depan daftar bintang dengan mata terbuka lebar. Lalu, terjadi keributan. Dibandingkan bulan lalu, ada beberapa perubahan peringkat antara peringkat 80 dan 100. Peringkat sebelumnya tidak banyak berubah. Itu masih orang yang sama, tetapi beberapa dari mereka telah pindah, sementara yang lain telah kembali. Label pinggang Wang Chen tergantung di baris ke-20. Pada bulan Oktober, dia memperoleh 696 poin yang mengerikan melalui penjarahan dan perburuan gila-gilaan. Dibandingkan dengan bulan September, jumlahnya lebih dari dua kali lipat. Ini benar-benar menakutkan bagi seseorang yang masuk sekolah Singchen kurang dari dua bulan yang lalu. Ini jelas merupakan hasil yang membuat banyak orang merasa malu. Di saat yang sama, hasil ini membuat terlalu banyak orang yang meragukan hasil dan kekuatannya menutup mulut. Pada akhir September, ketika Wang Chen berhasil masuk ke dalam 90 besar, terlalu banyak orang yang menyatakan bahwa dia telah berbuat curang atau beruntung. Dia pasti tidak akan seberuntung itu di bulan Oktober. Sekarang, Wang Chen secara langsung menempatkan kebenaran yang terbungkus besi di depan orang-orang ini. Mereka benar-benar kehabisan kata-kata, apalagi yang bisa mereka katakan. Yang tersisa hanyalah ekspresi kaget dan tidak percaya. Tempat ke-20 yang menakutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Pada saat yang sama, Wang Chen juga menjadi anggota pertama yang berjuang untuk mencapai posisi 30 besar dengan kekuatan pemurnian tubuhnya. Dengan berakhirnya penilaian, sekte luar, sekte dalam, dan bahkan semua tetua sekolah Singchen menjadi khawatir. Bakat yang ditunjukkan Wang Chen sekali lagi mengejutkan semua orang. Seolah-olah dia dilahirkan untuk beradaptasi dengan lingkungan persaingan yang menakutkan di sekolah Singchen. Seolah-olah dia adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepada sekolah Singchen. Mungkin anggota sekte luar sekolah Singchen tidak begitu jelas tentang hal ini, tetapi para tetua sangat jelas tentang hal ini, terutama penatua kedua yang membawa Wang Chen ke sekolah Singchen. Ketika dia pertama kali bertemu Wang Chen di Clear Breeze City, dia hanya berada di tahap pemurnian tubuh tingkat ke-6, dan bahkan sebelum dia pergi, dia sudah melangkah ke tahap pemurnian tubuh tingkat ke-7. Namun, hanya dalam waktu singkat satu setengah bulan, orang ini benar-benar naik dari tahap pemurnian tubuh tingkat ke-7 ke tahap pemurnian tubuh tingkat ke-9. Hasil ini benar-benar mengejutkan semua tetua dan eselon atas sekolah Singchen. Seolah-olah gempa bumi melanda seluruh eselon atas sekolah Singchen. Faktanya, bahkan penguasa telah menanyakan secara khusus tentang masalah ini. Para pemimpin besar sekolah Singchen ini bahkan menimbulkan gelombang diskusi karena masalah ini. Banyak orang hanya berpikir bahwa Wang Chen telah menyembunyikan kekuatannya, atau bahwa dia sudah memiliki kekuatan tahap pemurnian tubuh tingkat ke-9 sebelum dia memasuki sekolah Singchen, tetapi dia tidak pernah menunjukkannya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa terus menerobos dalam satu setengah bulan. Harus diketahui bahwa semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit untuk maju, terutama dari tahap pemurnian tubuh tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Itu bukan ambang batas yang kecil, apalagi sebulan, kalaupun diberi waktu satu tahun, tetap sulit untuk ditembus. Sekalipun bakat seseorang bagus, tanpa setidaknya setengah tahun, itu pada dasarnya hanyalah mimpi bodoh. Justru karena inilah sebagian besar tetua memiliki keraguan seperti itu. Pada akhirnya, penatua kedua yang awalnya memilih Wang Chen, serta penatua Huang Ya dan penatua Kugu dari sekte luar semuanya memastikan bahwa ketika Wang Chen memasuki sekolah Singchen, dia memiliki kekuatan tahap pemurnian tubuh tingkat ke-7. Bahkan tetua agung pun berdiri untuk berbicara, membuat orang-orang ini terdiam. Semua orang paham tentang kekuatan tetua kedua, belum lagi tetua agung, yang dikenal sebagai salah satu dari dua jenius hebat sekolah Singchen dalam 100 tahun, bagaimana dia bisa salah. Bahkan jenius paling menonjol dalam 100 tahun, Liu Yuan Xiu, hanya melihat Wang Chen sekali, tapi dia juga yakin dengan kekuatannya. Kesimpulan yang diambil oleh beberapa orang ini membuat semua orang terdiam. Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang orang yang mirip monster ini, Wang Chen. Di bulan pertama, sebagai pendatang baru, ia hanya menggunakan waktu setengah bulan untuk berjuang mencapai 90 besar daftar konstelasi, yang merupakan hasil terbaik kedua dalam sejarah. Di bulan kedua, dalam situasi yang diragukan banyak orang, dia langsung berjuang untuk masuk 20 besar. Hasil seperti ini membuat semua orang secara bersamaan memikirkan legenda menakutkan dalam sejarah sekolah Singchen. Manusia seperti dewa itu, seribu tahun yang lalu, seperti komet yang menerangi seluruh benua. Justru karena penampilannya itulah dia memimpin sekolah Singchen yang awalnya biasa-biasa saja untuk berdiri di puncak benua, menjadi gerbang nomor satu. Kekuatannya luar biasa, dan semua orang mengenalnya. Saat itu, pria ketuhanan itu juga berjuang untuk masuk 50 besar di bulan pertama sebagai pendatang baru, dan di bulan kedua dia langsung berjuang untuk masuk 10 besar. Hasil seperti ini dipertahankan hingga hari ini, dan tidak ada yang mampu memecahkannya. Namun, semua orang tahu bahwa skala dan personel sekolah Singchen saat itu tidak dapat dibandingkan dengan sekolah Singchen saat ini. Meskipun sekolah Singchen saat ini tidak lagi semegah dulu dan mulai mengalami kemunduran, meski begitu unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meski begitu, tidak kalah dengan sekolah Singchen saat itu yang masih dalam tahap pengembangan. Faktanya, jalan yang dilalui Wangchen sekarang bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Meskipun hasilnya belum melampaui hasil di masa lalu, hasilnya dapat disebutkan secara bersamaan. Bahkan Liu Yuan Siu, yang dikenal sebagai jenius nomor satu dalam 100 tahun, hanya bisa memandang tanpa daya setelah melihat hasil yang diciptakan Wangchen dalam dua bulan terakhir. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia dipenuhi dengan kepahitan dan kekaguman atas hasil Wangchen. Saat itu, dia baru berjuang untuk masuk 50 besar di bulan kedua. Perbedaan keduanya sangat besar. 85. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Melihat langit yang suram dan langit malam yang gelap gulita, langit tertutup sedikit kabut, sehingga warna cahaya bulan tidak bisa dilihat. Perselisihan di bulan Oktober akhirnya berakhir, dan masa istirahat lima hari di awal November juga telah usai. Besok, perang bulan November akan dimulai lagi, dan Wangchen penuh dengan harapan. Dengan peningkatan kekuatannya, dan akumulasi pertempuran yang terus-menerus, dia secara bertahap jatuh cinta dengan Sekolah Singchen, sebuah sekte yang terus-menerus bersaing satu sama lain. Dibandingkan dengan sekte-sekte lurus itu, Sekolah Singchen mungkin kejam, tapi itu tetap merupakan tempat terbaik untuk berlatih. Persaingan sengit seperti ini selalu membuat Wangchen merasakan darah mendidih seperti itu. Suara ketukan datang dari pintu, dan pikiran Wangchen ditarik kembali, dan dia sedikit mengernyit. Dengan ditetapkannya peringkat bulan ini, kediamannya juga menjadi ramai. Dulu, hanya siang kiankan yang datang ke tempatnya. Namun kini, ada beberapa tamu tak diundang. Dalam beberapa hari ini, Wangchen telah mengirim beberapa gelombang orang, dan orang-orang ini semua ada di sini untuk mengikatnya. Selama masih ada orang, akan ada intrik, dan akan ada tim. Sekolah Singchen tidak berbeda, di bawah persaingan yang tampaknya sengit di sekte luar, ada banyak kekuatan tersembunyi. Orang-orang ini membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5, atau 8 hingga 9 orang berpasangan, membentuk sebuah tim, dan menempati posisi penting di sekte luar. Pada bulan September, sebagai anggota baru, Wangchen mungkin belum pernah menyentuh level ini, dan bahkan hasil cemerlangnya di bulan September hanya dianggap sebagai keberuntungan. Namun kini, pemeringkatan bulan Oktober membuat orang mengakui keberadaan dan kekuatannya. Saat dia mencapai level ini, Wangchen secara bertahap mulai berhubungan dengan orang-orang di level ini. Pada saat ini, orang-orang ini akhirnya datang ke rumahnya, dan itu tidak lebih dari mengikatnya ke tim masing-masing untuk memperkuat kekuatan mereka. Tujuan dari tim ini sangat sederhana, untuk menyatukan kekuatan mereka dan merampok perburuan binatang iblis milik orang lain. Itu sangat mirip dengan dunia bawah. Bagi orang awam, ini mungkin kesempatan bagus untuk mencari tim yang cocok dan bergabung dengannya. Paling tidak, mereka bisa terhindar dari perampokan oleh tim mereka sendiri, dan mereka bahkan bisa meminjam kekuatan tim untuk merampok orang lain. Dengan cara ini, mereka dapat menghemat banyak waktu, dan mendapatkan hasil panen terbesar. Sayangnya, Wangchen tidak tertarik dengan organisasi semacam itu. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Meskipun banyak tim telah menawarkan kondisi yang baik, seperti jumlah starbats yang akan mereka terima di akhir bulan, Wangchen tetap bergeming. Dengan sedikit rasa jijik, Wangchen membuka pintu dan tersenyum pahit. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah siang kiankan, bukan salah satu dari orang-orang yang menyebalkan itu. Mengapa kamu di sini? Jangan bilang kamu juga di sini untuk mengikatku. Memalingkan kepalanya kembali ke kamar, Wangchen bertanya dengan samar. Seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan siang kiankan berangsur-angsur menjadi lebih dekat, dan cara mereka berbicara juga menjadi lebih santai. He he, kenapa? Apakah kamu bertemu dengan orang-orang itu? Siang kiankan bertanya dengan ekspresi penuh pengertian setelah melihat ekspresi Wangchen. Haha, tapi kamu bisa mempertimbangkan untuk memilih pihak untuk bergabung. Ini akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Orang lain bahkan tidak memiliki kesempatan seperti itu. Kata siang kiankan sambil bercanda saat melihat ekspresi tertekan Wangchen. Di sekolah Singchen, tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Paling tidak, seseorang harus mengkonsolidasikan posisinya di daftar bintang untuk mendapatkan perhatian orang-orang itu. Kamu bergabung di organisasi mana? Wangchen mengerutkan bibirnya dan bertanya. Aku, tidak tertarik. Siang kiankan berkata dengan canggung setelah jeda sebentar. Karena Anda telah berhubungan dengan level ini, saya akan memberitahu Anda beberapa hal yang hanya diketahui oleh orang-orang di level ini. Sekarang ada lebih dari 300 anggota di tempat suci luar, tentu saja ada beberapa tim. Di mana ada orang, di situ ada dunia bawah, dan di mana ada dunia bawah, di situ akan ada perkelahian dan tipu muslihat. Terutama dalam lingkungan persaingan yang kejam di sekolah Singchen kami, tim-tim ini berevolusi secara alami. Anggota utama tim ini sebagian besar adalah anggota daftar bintang. Saat ini, ada sekitar selusin tim dengan berbagai ukuran di tempat suci luar, namun hanya tiga di antaranya yang benar-benar layak. Pertama adalah Zie, dipimpin oleh Luo Shen yang menempati peringkat kedua dalam daftar bintang. Kedua adalah Tian Ming, dipimpin oleh Tai Ming, yang menempati peringkat kelima dalam daftar bintang. Terakhir adalah Hong Xiu. Zie, Tian Ming, Hong Xiu. Ketiga tim ini merupakan tim terdepan di Outer Sanctum. Setiap tim memiliki tidak kurang dari 20 anggota, dan dapat dianggap sebagai tripod. Mereka juga yang terkuat. Sisanya hanyalah kru yang beraneka ragam. Oleh karena itu, jika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, sebaiknya Anda tidak menyinggung perasaan anggota ketiga tim ini. Kalau tidak, hehehe, kamu akan kurang beruntung. Seolah memikirkan konsekuensi menyinggung tim-tim ini, bahkan ekspresi seseorang seperti Siang Kian Kan pun berubah. Apakah mereka sangat kuat? Wang Chen mau tidak mau bertanya setelah melihat ekspresi Siang Kian Kan. Iya, jika kamu bisa bergabung dengan mereka, maka bergabunglah dengan mereka. Jika tidak bisa, maka jangan menyinggung perasaan mereka. Iya, benar, terutama Hong Xiu itu. Kamu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang bahkan Zie dan Tian Ming tim sakit kepala. Anggota daftar bintang lantai enam adalah milik anggota masing-masing tim. Di antara enam lantai ini, lima lantai milik anggota tiga tim ini. Masing-masing dari ketiga tim ini dapat menghasilkan setidaknya tujuh artis bela diri sejati. Apakah menurut Anda mereka kuat? Bagaimanapun, saya tahu bahwa Mat Man pernah menyinggung anggota tim Hong Xiu. Akibatnya, dia dikejar selama sebulan penuh, menyebabkan peringkatnya turun dari lima puluh besar. Kalau tidak, dia pasti sudah memasuki tempat suci sekarang. Orang itu mengumpulkan total sembilan bulan di sepuluh besar, dan bulan terakhir hancur. Menanggapi keraguan Wang Chen, siang kian kan bisa dikatakan sangat serius. Dia sepertinya memikirkan adegan ketika orang gila dikejar, dan ekspresinya sangat jelek. Sangat kuat. Mat Man, pria yang menduduki peringkat ke delapan daftar bintang bulan lalu. Dikatakan bahwa dalam hal kekuatan sebenarnya, orang ini setidaknya bisa berjuang untuk masuk ke dalam lima besar. Rumor mengatakan bahwa kekuatannya telah mencapai jajaran artis bela diri sejati. Terlihat betapa menakutkannya dia. Dia justru dikejar selama sebulan dan langsung keluar dari lima puluh besar. Memang sedikit menakutkan. Apakah kamu pernah bertarung dengan mereka sebelumnya? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau bertanya karena ketika dia menyebut Tim Hong Siu, ekspresi siang kian kan tampak sangat buruk. Batuk, batuk, batuk. Ini, itu, yah, pasti tidak. Ya, siapa saya? Saya siang kian kan. Apakah mereka menyinggung perasaan saya dan ingin mati? Jejak kepanikan melintas di wajah siang kian kan, dan dia buru-buru berkata. Benar-benar, melihat siang kian kan dengan curiga, Wang Chen menahan tawanya. Jelas sekali, siang kian kan seharusnya menderita kerugian sebelumnya. Dalam hal ini, dia sepertinya semakin penasaran dengan Hong Siu ini. Tidak, bajingan, aku sudah bilang tidak. Siang kian kan sepertinya ekornya diinjak, dan dia meraum dengan marah. Tim-tim ini tidak boleh tersinggung. Bagaimana mereka menjarah poin? Jangan bilang kalau mereka berspesialisasi dalam berburu binatang iblis. Atau apakah ini pertarungan tim? Orang lain tidak bisa menjarahnya. Melihat siang kian kan seperti ini, Wang Chen dengan tepat mengubah topik pembicaraan, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki terlalu banyak keraguan. Di tempat seperti sekolah Sing Chen, yang persaingannya sangat ketat, keberadaan tim tampak sedikit canggung. Jelas sekali, mustahil mendapatkan poin yang cukup dengan berburu, jadi satu-satunya cara yang tersisa adalah menjarah. Namun keberadaan tim-tim tersebut seolah memutus jalur penjarahan, yang membuat masyarakat bingung. Lebih penting lagi, dia telah berada di sekolah Sing Chen selama hampir dua bulan, dan telah menjarah banyak orang. Mungkinkah tidak ada anggota tim ini? Mengapa mereka tidak membalas atau mengambil tindakan? Dalam hal ini, tampaknya tim tidak memberikan banyak pengaruh. Atau mungkinkah keberadaan tim-tim ini benar-benar tidak ada nilainya? N, tentu saja mereka tidak akan memiliki jumlah poin yang sedikit. Mereka memburu binatang iblis dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Yang lain tidak diizinkan memasuki wilayah mereka. Dengan cara ini, binatang iblis secara alami akan memiliki banyak poin. Selain itu, mereka sering bekerjasama untuk membunuh binatang iblis peringkat dua, sehingga poin mereka cukup mengesankan. Terutama tempat-tempat yang ditandai oleh 3 tim besar, yang merupakan tempat-tempat dengan binatang iblis paling banyak. Dibandingkan tempat-tempat itu, tempat berburu biasa hanya bisa disebut tanah tandus. Dengan banyaknya binatang iblis, mereka tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari binatang iblis, dan mereka juga dapat menghindari kemungkinan terluka. Secara alami, poinnya akan meningkat dengan cepat. Ini adalah keuntungan terbesar bergabung dengan sebuah tim. Tentu saja, akan ada penjarahan, tetapi pada dasarnya, anggota tim ini akan keluar secara berkelompok untuk menjarah, tetapi mereka tidak akan pernah masuk jauh ke tempat perburuan pihak lain untuk menjarah. Ini sepertinya sudah menjadi aturan yang tidak berubah. Apalagi 3 tim besar, mereka tidak akan saling serang. Jika tidak, segalanya akan menjadi besar. Begitu mereka meninggalkan tempat berburu, mereka bebas menjarah. Adapun mereka yang pergi menjarah, jika mereka dijarah, tim-tim ini tidak akan membalas. Kalau tidak, bagaimana bisa ada persaingan? Saat itu, Kuang Ren dikejar selama sebulan karena dia pergi jauh ke tempat perburuan Hong Siu untuk menjarah. Selain itu, 3 hari iblis di akhir bulan telah dibuka. Saat itu, mereka akan ikut serta dalam penjarahan. Saat itu, tidak akan ada pembagian wilayah. Setiap tempat adalah tempat penjarahan. Karena partisipasi mereka pula, 3 hari di akhir bulan dikenal sebagai 3 hari setan. Itu juga merupakan 3 hari di mana orang lain akan kehilangan starbats paling banyak. Jadi, Anda belum melakukan kontak dengan level ini. Tempat-tempat yang Anda rampas semuanya adalah tanah tandus, dan tidak banyak binatang iblis. Tim-tim ini tentu saja tidak akan tertarik pada tempat sekecil itu, jadi tidak ada konflik. Selain itu, Anda tidak memiliki energi untuk menghadapi aliran binatang iblis yang terus-menerus di negeri kayak itu. Namun, Anda tampaknya telah menjarah banyak starbats bulan lalu, dan banyak di antaranya milik 3 tim besar. Mereka seharusnya berada di luar tempat berburu atau di 3 hari iblis, jadi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Jika tidak, apakah menurut Anda Anda masih bisa duduk di sini dengan aman? Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan perlahan menjelaskan. Itu dia, saya tidak menyangka akan bertemu orang-orang ini. Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya sekte luar sekolah Sing Chen menjadi semakin menarik. Wang Chen akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu ingin bergabung dengan tim. Mungkin yang sebenarnya mereka inginkan adalah tanah subur bagi binatang iblis, dan mereka ingin mendapatkan poin dengan biaya terendah, sehingga mereka tidak akan terluka saat bertarung sendirian melawan binatang iblis yang kuat. Sedangkan untuk penjarahan, sepertinya tidak banyak keuntungannya. He he, Baiklah, berita ini bernilai satu starbed, serahkan. Bibir Siang Kiankan membentuk senyuman berbahaya saat dia mengulurkan tangannya ke arah Wang Chen. Manik bintang satu. Mendengar ini, Wang Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Lalu, dia tersenyum pahit. Benar saja, orang ini bukan hanya untuk pertunjukan. Tidak, Kamulah yang memberitahuku berita itu. Lagi pula, He he, Bukankah kamu bilang kita bersaudara? Jangan terlalu perhitungan. Wang Chen berkata sambil tersenyum sambil merentangkan tangannya. Sial, Aku tahu kamu pelit, Bajingan. Kata-kata Wang Chen membuat Siang Kiankan mengerutu dengan getir. Lupakan saja, Lakukan sesuai keinginanmu. Aku pergi dulu. Lalu, Dia meninggalkan ruangan dengan ekspresi muram. 86. Persaingan di bulan November jelas lebih ketat dan kejam dibandingkan di bulan Oktober. Akhir tahun sudah dekat, dan hasil beberapa bulan berikutnya sangat penting bagi semua orang. Penilaian akhir tahun sudah dekat, dan semua orang berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian akhir tahun. Hanya ada satu peluang setiap tahun. Mereka yang berada di peringkat 10 besar peringkat bintang memiliki peluang, dan dua lainnya direkomendasikan oleh dua tetua. Akhirnya, ada peluang lagi, yaitu menduduki peringkat 30 besar selama setahun. Mereka juga mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, jadi beberapa bulan terakhir ini sangat penting bagi banyak dari mereka, terutama mereka yang berada di peringkat 10 besar. Apalagi mereka yang masuk 10 besar, banyak dari mereka yang sudah menduduki peringkat 10 besar selama 8 atau 9 bulan berturut-turut, dan hanya tinggal satu atau dua bulan lagi mereka bisa masuk ke pengadilan negeri dengan lancar. Jadi, mereka tampak semakin heboh di saat kritis seperti ini. Kompetisi di bulan November sudah memasuki tahap yang sangat panas. Mungkin, Wang Chen adalah satu-satunya yang masih mempertahankan kecepatannya. Dia berburu di pagi hari dan bercocok tanam di bawah air terjun pada sore hari, yang sangat memuaskan. Mungkin karena masih ada waktu sebelum akhir bulan, jadi dia tidak terburu-buru menjarah. Di bawah air terjun, sosok itu masih tekun. Setengah bulan November telah berlalu, dan kemajuan Wang Chen masih sangat jelas. Kini, dia tidak lagi merasakan ketidaknyamanan atau rasa sakit yang tak tertahankan setelah menahan benturan keras di bawah air terjun. Tubuhnya tidak lagi merasakan ketidaknyamanan, dan dia tidak lagi merasakan sakit yang tak tertahankan. Pori-porinya tidak lagi berdarah karena tidak mampu menahannya. Dia duduk bersilah seolah-olah tidak ada apapun di dunia luar yang dapat mempengaruhinya. Dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya, menyerap vitalitas dunia luar ke dalam meridiannya dan mengedarkannya bola balik. Di dalam Liontin Giok, Lin Zhan tidak perlu lagi menonton Wang Chen berkultivasi sepanjang waktu, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan hidupnya. Dia juga mulai belajar mengendur. Dua jam telah berlalu tanpa disadari, dan Wang Chen masih duduk bersilah di bawah air terjun untuk menyerap vitalitas. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau ketidaknyamanan. Air terjun itu jatuh dari ketinggian puluhan meter seperti guntur. Di bawah, air jernih mengalir perlahan, dan ikan terlihat melompat keluar dari air dari waktu ke waktu. Tiga jam berlalu dalam sekejap mata. Saat itulah Wang Chen melompat keluar dari bawah air terjun dan mendarat di rumput. Dia membungkuk sedikit dan terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia memasuki tong kayu untuk memulihkan tubuhnya seperti biasa. Dinginnya air kolam yang dingin seketika membuat semangat lelahnya hilang tanpa bekas. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung membuat Wang Chen merasa segar. Saat atom dingin berwarna putih keperakan di dalam air berangsur-angsur menghilang, tubuh Wang Chen juga pulih dengan bantuan air dingin. Dia tidak lagi merasa lelah sedikitpun, dan esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, mengisi dirinya sampai penuh. Saat itu hampir malam, dan langit agak gelap. Setelah membereskan, Wang Chen berjalan ke depan dan bersiap untuk kembali ke rumah. Namun, saat Wang Chen hendak meninggalkan kolam, dia tiba-tiba merasakan sedikit getaran datang dari tanah. Mengaum. Kemudian terdengar raungan kemarahan dari jauh, serta suara pertarungan yang sengit. Mendengar gerakan ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Tempat ini dianggap berada di kedalaman lembah ciliwain. Hampir semua binatang yang muncul adalah binatang peringkat dua dan peringkat tiga. Bertarung di sini, siapa itu? Dengan sedikit rasa ingin tahu, dia berjalan ke depan, melewati lapangan terbuka di depannya, dan berjalan menyusuri hutan lebat. Setelah berjalan sekitar 100 meter, muncul lagi tanah merah tandus. Di depan sebuah gua, seekor kera raksasa seputih salju sedang mengaum dan mengaum dengan liar. Kera raksasa itu tingginya lebih dari sembilan kaki, dan ia menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. Berdiri dengan kedua kakinya, telapak tangannya seukuran kepala manusia. Di depan kera raksasa itu, sesosok tubuh kurus berkedip dengan cepat. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan ternyata dia adalah seorang gadis muda. Hal ini membuat Wang Chen sedikit terkejut. Tampaknya setelah memasuki sekolah Xin Chen selama lebih dari sebulan, ini adalah pertama kalinya dia melihat sosok seorang gadis. Pada saat ini, langkah kaki gadis muda itu berantakan, dan dia menghindar dengan panik. Seolah-olah dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Sungguh menyedihkan. Di ruang terbuka, pecahan batu beterbangan kemana-mana, tumpukan dahan dan daun-daun berguguran berantakan. Kera putih. Setelah melihat situasinya dengan jelas, Wang Chen tersentak dan berseru. Kera putih, binatang peringkat dua tingkat lanjut, memiliki kekuatan luar biasa. Meski hanya setara dengan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat tujuh, kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri sejati peringkat sembilan. Meski tubuhnya besar, ia tidak canggung sama sekali. Sebaliknya, ia sangat lincah. Kedua telapak tangannya sangat kuat, dan setiap tamparan membawa kekuatan yang menakutkan dan ancaman yang sangat besar. Jelas sekali, sosok itu sedikit lemah, dan dikelilingi oleh bahaya. Tanah sedikit bergetar, dan setiap kali kera raksasa itu menginjak tanah, sepertinya menimbulkan resonansi. Sosok kurus itu terus-menerus mundur ke arah di mana Wang Chen berada. Tiba-tiba, setelah kera putih menghindar, Wang Chen berseru, bersihkan rumput roh. Di gua di belakang kera putih, dia melihat siluet Clear Spirit Grass. Tiba-tiba, mata Wang Chen berbinar, dan dia tiba-tiba berdiri. Clear Spirit Grass, yang telah diacari selama lebih dari sebulan, sebenarnya telah muncul di tempat ini. Ini sedikit mengejutkan Wang Chen, tapi dia langsung sangat gembira. Ini persis seperti kata pepatah, Anda dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, tetapi secara kebetulan Anda menemukannya tanpa mencarinya. Nak, pergi. Jika gadis itu terbunuh, Clear Spirit Grass akan hilang. Lin Zhan berkata kepada Wang Chen dengan cemas. Meskipun dia selalu mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan Clear Spirit Grass, itu karena dia khawatir dengan kekuatan Wang Chen. Di tempat berbahaya seperti Ciliwen Valley, kekuatan Wang Chen masih jauh dari cukup untuk menemukan Clear Spirit Grass. Khususnya, Clear Spirit Grass biasa memancarkan energi spiritual yang akan menarik perlindungan binatang iblis yang kuat, jadi tidak ada peluang untuk mendapatkannya. Justru karena inilah dia menghibur Wang Chen. Namun, setelah dia melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Sebatang Clear Spirit Grass dapat membantunya memulihkan setidaknya 30 persen kekuatan spiritualnya, sehingga menghemat satu tahun pemulihannya. Kesempatan seperti itu telah muncul di hadapannya. Tentu saja, dia tidak akan mau menyerah begitu saja. Bahkan jika Lin Zhan tidak mengatakannya, Wang Chen juga tahu apa arti kemunculan Clear Spirit Grass. Pertarungan di depan masih berlangsung. Gadis muda itu terus-menerus dikalahkan, dan sudah banyak luka di tubuhnya. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan kekuatan Keraputi. Dia sama sekali bukan tandingannya, terutama di bawah serangan kekerasan Keraputi. Saat ini, gadis muda itu menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Dia mulai menyesalinya. Sore harinya, dia tidak sengaja datang ke tempat ini saat proses berburu. Dia telah melihat Keraputi dan gua di belakangnya. Awalnya, dia ingin masuk dan melihat apakah ada keuntungan yang tidak terduga. Siapa yang tahu kalau dia akan bertemu pria merepotkan ini? Setelah bertukar pukulan, dia segera merasa segalanya tidak terlihat baik. Di bawah serangan gila Keraputi, dia tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan serangan balik, apalagi melarikan diri. Dia ditekan oleh Keraputi dan dikelilingi oleh bahaya. Itu membuatnya merasa seperti telah jatuh ke neraka. Bang! Setelah bertukar pukulan, gadis muda itu merasakan hentakan kuat dari tangannya, yang membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah dan terjatuh dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan setegup darah merah tua, yang membuatnya merasa seluruh tubuhnya terkoyak. Keraputi itu mendekat, mengaum, dan mengangkat kedua telapak tangannya untuk menamparnya lagi. Melihat Keraputi mendekat, ekspresi putus asa muncul di mata gadis muda itu. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Memikirkan kelakuan sembrononya, gadis muda itu mulai menyesal. Dia mulai putus asa. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya saat ini, dan tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Di tempat terpencil seperti itu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah menunggu kematian. Nah, cepatlah. Gadis itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dari jauh, Lin Zhan melihat situasi gadis muda itu saat ini dan mendesak dengan cemas. Serangan habis-habisan Keraputi itu memiliki kekuatan setidaknya 7 atau 8 ribu kilogram. Jika dia terkena telapak tangan ini, konsekuensinya bisa dibayangkan. Setelah gadis muda itu terbunuh, jelas mustahil bagi Wang Chen untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Keraputi dan mendapatkan Clear Spirit Grace. Oleh karena itu, Lin Zhan mulai panik. Berengsek. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen juga berubah drastis. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, jika gadis muda di depannya mati, mustahil baginya untuk mendapatkan rumput roh jernih dari bawah hidung Keraputi sendirian. Sekarang, hanya ada satu cara, yaitu bergabung dengan gadis muda itu. 87. 15 Telapak Tangan Gelombang Yang Tumpang Tindih Sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Keraputi. Telapak tangannya saling tumpang tindih, dan seolah-olah ombak sedang meneru. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di depan Keraputi itu. Dengan suara gemuruh yang keras, dia meninju ke depan. Kekuatan batin sejati di sekelilingnya sepertinya mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tiba-tiba, benda itu mengalir ke tangannya dan meledak ke arah kera raksasa itu. Merasakan bahaya, kera raksasa itu tiba-tiba menghentikan serangannya yang hendak mendarat pada wanita muda itu. Mungkin ia merasakan provokasi dari pihak luar. Dengan suara gemuruh, ia berbalik dan menerkam Wang Chen. Bang! Dua telapak tangan yang sangat asimetris dan sangat berbeda bertabrakan dalam sekejap. Terdengar suara ledakan yang tumpul. Gelombang udara tak kasat mata menyebar ke segala arah seolah-olah itu nyata. Pada saat terjadi kontak, Wang Chen segera merasakan dampak mengerikan dari lengannya langsung ke tubuhnya. Di bawah dampak yang luar biasa, tulang-tulangnya seolah-olah retak. Buk-buk-buk. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba mundur lebih dari 10 meter. Dampaknya pada organ dalam membuat wajahnya sedikit memerah. Untuk sesaat, dia kehilangan perasaan di seluruh lengannya. Di sisi lain, sosok raputi baru mundur dua atau tiga langkah sebelum tiba-tiba menjadi stabil. Kemudian, ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan sekali lagi menyerang manusia yang memprovokasinya. Di bawah 15 gelombang yang tumpang tindih, serangan Wang Chen bisa meletus dengan kekuatan hampir 2.000 kilogram. Meski begitu, ia tidak mampu menggoyahkan tubuh raputi itu sedikitpun. Terlihat betapa kuatnya raputi itu. Melihat raputi itu menerkam lagi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada wanita muda yang masih linglung, tunggu apa lagi? Cepat datang untuk membantu. Serangan Wang Chen telah mengalihkan perhatian raputi. Siapa sangka gadis ini akan linglung saat ini? Hal ini membuat Wang Chen merasa getir dan tidak bisa berkata-kata. Oh, datang, datang. Setelah dimarahi oleh Wang Chen, gadis itu pulih dari keterkejutannya. Sebelumnya, dia jelas merasakan aura kematian. Dia telah melihat dengan jelas telapak tangan besar keraputi yang hendak mengenai tubuhnya. Dia bahkan membayangkan adegan dirinya diubah menjadi daging cincang. Pada saat itu, dia benar-benar putus asa. Dia berpikir bahwa dia akan kehilangan nyawanya di sini. Saat dia hampir kehilangan harapan, sosok pemuda itu tiba-tiba muncul. Tepat pada waktunya, makhluk itu tiba-tiba muncul di hadapannya, membantunya memblokir serangan keraputi. Saya diselamatkan olehnya. Memikirkan hal ini, gadis muda itu menghela nafas panjang. Melihat wajah yang sedikit tegas dan keras kepala itu, dia hanya bisa tersipu malu. Baru pada saat inilah teriakan mara pemuda itu menyadarkannya bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk menjadi linglung. Dia diam-diam meringkuk bibirnya dan menjulurkan lidahnya. Dia buru-buru melompat dan mengambil pedang yang jatuh ke tanah saat dia dikejar. Dia berlari menuju Wang Chen dan bergabung dalam pertempuran. Aku ambil kiri, kamu ambil kanan. Ayo bekerja sama. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menandingi dia. Melihat gadis itu berlari, Wang Chen menasihati dengan keras, takut dia tidak akan mengerti. Dari pertukaran sebelumnya, kekuatan gadis itu seharusnya berada di peringkat lima prajurit sejati. Dengan bantuannya, Wang Chen percaya bahwa mereka berdua mungkin memiliki peluang melawan keraputi. Bum-bum-bum. Keraputi itu meraung marah saat berlari ke depan. Kakinya yang besar mengeluarkan suara gemuruh saat menginjak tanah. Seluruh tanah tampak bergetar saat ia berlari. Ia mengangkat kedua telapak tangannya tinggi-tinggi dan menamparkan wajah Wang Chen. Melihat serangan keraputi, Wang Chen menampilkan langkah hantu pada saat ini. Dia segera berbalik untuk menghindari serangan ganas itu dan berputar ke sisi keraputi untuk menyerang. Dengan tambahan gadis itu, keduanya bergabung dan langsung mengalihkan perhatian keraputi. Melalui upaya bersama, mereka akhirnya mampu membuat beberapa luka di tubuh keraputi. Pada saat ini, di tangan Wang Chen, kekuatan telapak gelombang tumpang tindih ditampilkan sepenuhnya. Setiap kali, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan 15 gelombang tumpang tindih, meneru dengan kekuatan 4.000 jin. Namun, kekuatan Wang Chen masih dapat diabaikan dibandingkan dengan kekuatan keraputi seberat 4.000 kg. Seolah-olah kekuatannya tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, rasa sakit yang mematikan di tangannya membuatnya merasa sengsara. Kekuatan gadis itu juga ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Kekuatan seniman bela diri sejati peringkat 5 akhirnya menghilangkan sebagian tekanan pada Wang Chen. Pedang panjang di tangan gadis itu ditampilkan. Bayangan pedang memenuhi langit dengan suara siulan yang tajam, memancarkan cahaya dingin menari di seluruh langit. Namun meski begitu, keduanya masih diliputi bahaya saat menghadapi keraputi. Seluruh ruang terbuka dipenuhi debu saat ini, dan angin bertiup kencang. Tidak diketahui kapan tubuh Wang Chen juga mengalami beberapa luka lagi. Dia babak belur dan kelelahan, dan situasi gadis itu tidak jauh lebih baik. Bang! Setelah konfrontasi langsung lainnya, Wang Chen langsung dikirim terbang. Setelah menggambar parabola yang indah di udara, dia dengan keras menghantam tanah. Pochi! Ada rasa manis di tenggorokannya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah merah tua. Sungguh sangat mempesona. Kemudian, gadis itu juga menjerit pelan dan terlempar keluar, menghantam pohon besar dengan keras. Sedangkan keraputi, hanya ada sedikit luka di tubuhnya akibat pedang panjang gadis itu, menimbulkan noda merah tua. Tidak, jika ini terus berlanjut, kita berdua akan mati di sini. Wang Chen mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam, bergumam pada dirinya sendiri. Biarpun dia dan gadis itu bergabung, keduanya sama sekali bukan tandingan keraputi. Meskipun ia hanya memiliki kekuatan seniman bela diri sejati peringkat enam, kekuatan keraputi sebanding dengan seniman bela diri sejati peringkat delapan, atau bahkan seniman bela diri sejati peringkat sembilan. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi dan lawan bersama. Itulah satu-satunya cara menghembuskan nafas, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit tekat. Tunggu dulu, beri aku waktu. Dengan nada cemas, dia berteriak kepada gadis di kejauhan. Mendengar kata-kata Wang Chen, gadis itu sedikit terkejut. Melihat keraputi menerkamnya lagi, tanpa banyak berpikir, dia dengan cepat mengambil pedang panjang yang terlempar ke tanah dan bergegas ke depan sambil berteriak. Mungkin karena Wang Chen telah menyelamatkannya, atau mungkin karena tidak ada waktu untuk berpikir, jadi dia memilih untuk percaya pada Wang Chen. Setengah menit, meski berbahaya, seharusnya bisa bertahan. Ledakan lampu hijau, mengambil nafas dalam-dalam, melihat gadis itu dalam bahaya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Aeter spiritual yang tersisa di tubuhnya mengalir deras ke tangannya, dan Yuan Qi eksternal tiba-tiba bersiul. Bola energi secara bertahap terbentuk di tangannya, dari awal putih menjadi hijau saat ini, mengeluarkan suara mencicit tajam. Pada titik ini, Wang Chen tahu bahwa mungkin hanya ledakan lampu hijau yang dapat dicoba, dan hanya ada satu peluang. Sekarang ledakan lampu hijau miliknya dapat memadatkan enam lapisan energi, ditambah dengan peningkatan kekuatannya sendiri, jika kekuatan penuh dari enam lapisan ledakan lampu hijau dilepaskan, hal itu dapat menyebabkan kerusakan fatal pada keraputi. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa gadis itu dapat menunda keraputi, memberinya cukup waktu, dan menciptakan peluang yang cukup baik untuk langsung mengenai bagian vital keraputi. Jika tidak, bahkan jika kekuatan penuhnya meletus, ia tidak akan mampu merenggut nyawa keraputi. Saat energinya terus berkembang, napas Wang Chen mulai meningkat, dan butiran keringat terus mengalir di dahi dan pipinya. Dalam hatinya, seolah puluhan ribu kata merangkak dan memanjat. Di depannya, gadis itu jelas mulai kehilangan kekuatannya. Luka di tubuhnya terus-menerus berkelahi, dan wajahnya pucat. Dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Setiap detik sangat penting. Bocah! Cepatlah! Gadis itu benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sialan! Lin Zhan juga mulai mendesak. Gadis di depannya sekali lagi dipukul oleh keraputi, dan dia terlempar, mengeluarkan darah merah tua. Baiklah! Hampir selesai! Wang Chen terus bergumam pada dirinya sendiri, seolah dia sedang menghibur dirinya sendiri. Energi di tangannya terus berkembang, membentuk bola lampu hijau seukuran kepalan tangan. Itu berkedip-kedip dengan jejak cahaya hijau dan mengeluarkan suara mendengung yang tajam. Pancinglah! Akhirnya, saat bom lampu hijau terkondensasi di tangannya, Wang Chen berteriak cemas pada gadis di depannya. 88 Mendengar kata-kata Wang Chen, gadis muda itu menggigit bibirnya. Wajahnya menjadi lebih pucat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan kekuatan terakhirnya serta kekuatan inti sejati. Dia mencoba yang terbaik untuk memimpin keraputi ke arah Wang Chen. Saat ini, dia hampir mencapai batasnya. Dia menaruh semua harapannya pada pemuda di depannya. Melihat mata serius dan wajah tegas pemuda itu, gadis muda itu tidak tahu mengapa dia dipenuhi dengan kepercayaan. Seolah-olah pemuda yang berdiri di depannya adalah ayahnya. Ini memberinya rasa aman. Dia jarang mempercayai orang lain. Tapi saat ini, dia telah mempercayakan segalanya kepada pemuda di depannya. 20 meter, 15 meter. Dalam sekejap mata, mereka berada 10 meter jauhnya. Bang! Menerima pukulan berat lainnya, gadis muda itu diusir dengan ganas. Darah indah berceceran. Kemudian, dia segera berdiri lagi dan terus menemui jalan buntu dengan keraputih. Ada sikap keras kepala di matanya. Wang Chen mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Melihat gadis muda itu terluka lagi, dia menjadi sedikit cemas. Dia tidak peduli. Dia dengan cepat bergegas maju dan berdiri di depan gadis muda itu. Serahkan sisi ini padaku. Kemudian, dia melontarkan kalimat dan langsung bergegas menuju keraputih tersebut. Gadis muda itu menatap punggungnya dengan bingung. Seolah-olah pada saat ini, sosok pemuda di depannya membesar tanpa batas. Dia gigih, mengangkat langit yang cerah. Berdiri di belakangnya, dia dipenuhi dengan rasa aman. Senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Sesampainya di depan keraputih, Wang Chen dengan cepat mengaktifkan green light bles di tangannya. Memanfaatkan momen ketika keraputih menyerbu ke arahnya, Wang Chen mengarahkan ke tenggorokan keraputih dan melemparkan ledakan lampu hijau di tangannya. Pada saat yang sama, keraputih, yang sangat dekat dengan Wang Chen, menamparnya dengan telapak tangannya. Gemuruh. Raungan yang keras menyebabkan hembusan angin menderu. Daun-daun berputar-putar di udara. Lampu hijau ekstrim melonjak ke langit saat ini. Itu menerangi langit yang sedikit redup. Agak aneh. Hembusan angin bersiul menuju lingkaran luar. Itu secara langsung membalikan sosok Wang Chen yang terhuyung-huyung dan menggulung debu ke udara. Segera setelah itu, asap tebal mengepul, dan ratapan sedik raputi bergema di seluruh lembah angin yin. Di belakang Wang Chen, mata gadis itu terbuka lebar. Dia menutup mulutnya erat-erat dengan tangannya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kekuatan serangan tadi begitu kuat sehingga meskipun dia berada 10 meter jauhnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tirani yang mendatangkan malapetaka, dan bisa merasakan kekuatan serangan itu. Pukulan ini setidaknya sebanding dengan pukulan penuh dari prajurit sejati peringkat 8. Lebih penting lagi, pukulan ini datang terlalu tiba-tiba. Apakah itu energi yang muncul dari bola cahaya hijau aneh di telapak tangannya? Jika dia tidak salah menilai, dari pertarungan sebelumnya, kekuatan pemuda ini paling banyak berada di puncak prajurit sejati peringkat 1. Bagaimana mungkin bisa menciptakan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan dalam sekejap? Namun fakta dihadapannya membuatnya yakin bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Semua yang terjadi adalah nyata. Setelah sekian lama, gadis itu memandangi pemuda yang berjuang untuk bangkit dari tanah dan membungkus sambil terengah-engah. Matanya dipenuhi keheranan dan kengerian. Berdiri di tempat yang sama, Wang Chen merasa seluruh tubuhnya terkoyak. Dia menarik napas dalam-dalam. Mungkin inilah satu-satunya cara untuk membuatnya merasa lebih baik. Cedera dari pertempuran sebelumnya terlalu parah. Itu membuat setiap sel di tubuhnya meratap. Hati Wang Chen menegang saat dia menatap asap tebal di depannya dan melihat sosok di dalamnya berada di ambang kehancuran. Ini sudah menjadi pukulan terakhirnya, dan itu juga merupakan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Jika dia masih tidak bisa melenyapkan keraputi itu, mungkin dia dan gadis di depannya akan benar-benar mati di sini hari ini. Aku tidak menyangka monster tingkat lanjut peringkat dua menjadi begitu kuat. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang kuat, dan itu membuatnya merasa sangat rumit. Kekuatan terlalu penting. Meskipun dia terus meningkat, level ini sepertinya masih sangat jauh. Kamu, kamu baik-baik saja. Suara lembut yang menenangkan di sampingnya membuat Wang Chen menoleh dan melihat. Dia tidak tahu kapan gadis itu datang ke sisinya. Dengan hati-hati menopang tubuhnya yang gemetar dengan kedua tangannya, mata gadis itu penuh kekhawatiran. Aku, aku baik-baik saja. Cepat dan lihat bagaimana keadaan binatang itu. Merasakan tangan lembut gadis itu, Wang Chen sedikit terkejut. Dia dengan cepat menjawab. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain saat ini. Oh, mendengar kata-kata Wang Chen, gadis itu tercengang. Baru kemudian dia ingat bahwa keraputi itu masih ada di depan mereka. Sedikit tersipu, dia dengan cepat mengencangkan cengkramannya pada pedang panjang di tangannya dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan asap tebal serta debu berangsur-angsur menghilang. Adegan medan perang perlahan muncul di depan kedua orang itu. Melihat pemandangan di depannya, gadis itu kembali terkejut. Dia melihat lubang besar dengan diameter lebih dari 10 meter dan kedalaman hampir sama. Di bagian paling tengah, tubuh keraputi itu benar-benar hitam. Itu telah kehilangan semua penampilan menakjubkan sebelumnya. Berbaring di dalam lubang, ia menggeram pelan. Tubuhnya sedikit bergerak. Di tenggorokannya ada lubang berdarah sebesar mangkuk. Darah segar mengalir perlahan, membuat bulunya dan area sekitarnya menjadi merah. Bau darahnya menyengat. Berjalan di depan keraputi, gadis itu menghela nafas panjang. Melihat keraputi yang perlahan-lahan kehilangan nafasnya, dia tahu bahwa pertempuran ini akhirnya berakhir. Krisis telah dapat dihindari. Itu sudah mati. Kemudian, gadis itu menoleh dan dengan penuh semangat berkata kepada Wang Chen. Dia meninggal. Mendengar ini, Wang Chen menghela nafas lega. Pikirannya rileks. Dalam sekejap, tubuhnya terasa seperti hancur berkeping-keping. Dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Duduk di tanah, dia terengah-engah. Tangannya sepertinya sudah kehilangan perasaan. 15 telapak tangan gelombang berlapis. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tersenyum pahit. Langkah ini memang sangat membebani tubuh. Bahkan saat ini dia tidak akan mampu bertahan menggunakannya terus-menerus. Bahkan lebih sulit lagi untuk membayangkan seberapa besar beban yang akan ia tanggung ketika ia mencapai 18 telapak gelombang berlapis atau bahkan telapak gelombang 36 lapis. Kamu, kamu baik-baik saja, melihat wajah pucat Wang Chen, gadis itu datang ke sisinya dan bertanya dengan hati-hati. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati, melihat gadis itu, Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Baru pada saat inilah Wang Chen dengan jelas melihat penampilan gadis itu. Meskipun dia baru saja melalui pertarungan sengit dan berada dalam kondisi yang menyedihkan, wajahnya tertutup tanah. Meski begitu, sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang memikat. Kulitnya berwarna krem, dan rambut hitam panjangnya yang halus menutupi bahunya secara alami. Itu seperti air terjun yang tergantung di belakang punggungnya, menari perlahan tertiup angin. Sungguh indah sekali. Matanya yang penuh semangat dipenuhi dengan kebijaksanaan. Hidungnya lurus dan anggun, dan bibir merahnya dipenuhi kilau yang mempesona. Mungkin karena kegembiraannya, pipinya menjadi sedikit merah, yang indah dan mengharukan. Ditambah dengan pakaiannya yang simpel dan pas, menambah sedikit keaktifan dan pesona gadis itu. Melihat penampilan gadis itu, Wang Chen sedikit terpesona. Dia tidak tahu kenapa, tapi sosok Han Yuksuan muncul di benaknya. Kedua sosok itu muncul di benaknya pada saat yang sama, dan dia tidak bisa tidak membandingkannya sedikit. Jika Han Yuksuan dikatakan tipe yang dingin, maka gadis di depannya pasti tipe yang cerdas dan bijaksana. Meskipun mereka hanya bertukar beberapa kata, kepribadian ini terungkap sepenuhnya. Kamu dari sekolah Singchen, melihat Wang Chen menatapnya dengan cermat, gadis itu tersipu dan bertanya dengan lembut, mengubah topik pembicaraan. Ya, sadar kembali, Wang Chen berkata dengan sedikit malu. Bagaimanapun, ini adalah lembah ciliwain. Karena sekolah Singchen berlokasi di sini, orang biasa tidak akan datang ke tempat ini. Mereka yang bisa muncul di sini kemungkinan besar adalah anggota sekolah Singchen. Melihat wajah tegas Wang Chen, gadis itu tersipu lagi, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, Untuk masalah tadi, terima kasih, terima kasih banyak. Mengingat saat ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, anak laki-laki di hadapannya turun seperti dewa, menghalangi serangan fatal keraputi dan menyelamatkannya. Kemudian, dia menunjukkan gerakan mengerikan untuk membunuh keraputi. Setiap gadis pasti memiliki impian di hatinya. Di saat krisis mereka, seorang pria seperti dewa perang akan turun dari langit, dan menjadi pangeran menawan mereka. Tentu saja, dia tidak terkecuali. Awalnya, dia mengira pemandangan seperti itu hanya akan muncul dalam imajinasi dan mimpinya. Dia tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. 89. Dengan berakhirnya pertarungan, suasana terasa sedikit canggung. Wang Chen tersenyum pahit saat dia melihat wanita muda di depannya. Dia tidak ceroboh sama sekali selama pertempuran tadi dan agak gagah berani. Namun, dia terlihat sangat lembut saat ini. Wajahnya memerah, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Baiklah, ayo pergi dan lihat apa yang ada di sana. Wang Chen berkata kepada wanita muda itu setelah menarik nafas dalam-dalam dan beristirahat sejenak. Tubuhnya mulai terasa lebih nyaman. Oh, oke, oke. Wanita muda itu terkejut saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia segera menundukkan kepalanya dan menjawab dengan tergesa-gesa. Jantungnya berdebar kencang lagi. Pada saat ini, dia merasa pikirannya kosong dan dia sepertinya kehilangan kemampuan berpikir. Berjalan di belakang Wang Chen, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya saat dia melihat punggungnya. Bersihkan rumput roh. Wang Chen menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri dengan puas di sisi gua. Jika bukan karena clear spirit grass ini, mungkin dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Namun, dia telah membayar harganya dan menuai hasilnya. Dia menemukan total tiga clear spirit grass. Ini seharusnya dapat membantu Lin Zhan pulih secara signifikan. Pantas saja Lin Zhan tertawa gembira di hati Wang Chen saat melihat orang-orang ini. Apakah kamu mencari rumput roh jernih? Wanita muda itu bertanya dengan ragu ketika dia melihat Wang Chen mulai memanen clear spirit grass. Meskipun clear spirit grass langka dan mahal, ia dianggap sebagai ramuan obat yang berharga. Namun, penggunaannya sangat sedikit. Orang biasa tidak akan menggunakannya sama sekali. Oleh karena itu, itu layak untuk namanya. Banyak hal seperti itu yang bisa ditemukan di lembah Chilwin. Sekalipun ada yang memilikinya, tidak akan mudah menemukan pembelinya. Wang Chen hanya mengangguk sedikit mendengar jawaban wanita muda itu. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada clear spirit grass dan merasa sedikit bersemangat. Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Mungkin clear spirit grass tidak begitu berharga bagi orang lain. Namun, para ahli yang telah mencapai level itu sangat membutuhkan clear spirit grass. Hal ini terutama terjadi setelah pertempuran sengit. Jika jiwa mereka rusak, mereka membutuhkan clear spirit grass untuk pulih. Ini juga merupakan alasan utama mengapa clear spirit grass begitu mahal. Kalau tidak, tidak ada yang akan mempedulikannya. Bagi Wang Chen, clear spirit grass sangat penting. Bagi Lin San, itu adalah obat tonik dan pemulihan terbaik. Wanita muda itu memperhatikan dengan tenang dari samping saat Wang Chen dengan hati-hati mengumpulkan clear spirit grass. Jejak raguan muncul di matanya, bersamaan dengan rasa ingin tahu. Saat ini, Wang Chen tampak sangat tenang di matanya. Dibandingkan dengan cara bertarungnya yang liar sebelumnya, itu jauh berbeda darinya. Akhirnya, ketika Wang Chen selesai mengumpulkan tiga herbal roh jernih, keduanya berjalan ke dalam gua. Gua itu gelap, memberikan rasa dingin yang tak bernyawa dan menusuk tulang. Mereka berjalan ke dalam gua dan sampai di dasar setelah berjalan sekitar 10 meter. Di depan mereka ada dunia bawah tanah yang dipenuhi stalaktit. Sejauh mata memandang, stalaktit berwarna putih susu menutupi seluruh bagian atas gua. Cahaya putih pucat terpancar dari mereka, mengusir semua kegelapan di sini. Stalaktit tumbuh di mana-mana dan menggantung di bagian atas gua. Beberapa bahkan panjangnya beberapa meter. Kadang-kadang, tetesan susu putih menetes ke bawah, menimbulkan percikan putih susu di tanah. Susu stalaktit. Melihat pemandangan ini, mulut kecil wanita muda itu terbuka sedikit dan berseru kaget. Susu stalaktit juga dikenal sebagai susu stalaktit. Itu adalah cairan spiritual yang terbentuk dari penyerapan energi spiritual setelah ribuan tahun berevolusi. Itu adalah obat suci untuk menyembuhkan luka. Bagi orang awam, itu jelas merupakan keberadaan yang suci. Luka biasa bisa sembuh total dalam waktu singkat asalkan diobati dengan susu stalaktit. Lebih penting lagi, ketika beberapa pejuang menghadapi kemacetan yang sulit ditembus, hal ini bisa sangat membantu. Dalam proses menerobos, ketika meridian tidak dapat menahan kekuatan batin sejati dalam jumlah besar, susu stalaktit dapat berperan dalam melindungi meridian. Atau ketika seseorang berada di ambang penyimpangan Qigong, susu stalaktit dapat membantu menarik kembali penggarap dari tepi penyimpangan Qigong. Dalam dunia pencak silat, bisa dikatakan menjadi sesuatu yang membuat iri orang. Benda suci seperti itu tidak dapat terbentuk tanpa akumulasi ribuan tahun. Dia tidak menyangka itu akan benar-benar muncul di sini. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Di atas tanah terdapat genangan kecil seukuran mangkuk berisi susu stalaktit berwarna putih susu. Hal ini membuat detak jantung keduanya semakin cepat. Sesuai perjanjian sebelumnya, saya ambil 30 dan kamu ambil 70. Kamu ambil dulu. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen menjadi tenang. Dia ingat bahwa dalam pertempuran sebelumnya, wanita mudalah yang pertama kali menemukan keraputi. Kemudian, dia memainkan peran penting dalam pertempuran tersebut. Jika bukan karena pengekangannya, mustahil baginya untuk membunuh keraputi itu. Selain itu, selama pertempuran sebelumnya, wanita muda itu telah mengatakan bahwa mereka akan membagi jarahannya menjadi 30 hingga 70. Oleh karena itu, Wang Chen tidak terlalu serakah. Ini, ini tidak bagus. Kamu membunuh keraputi. Kamu ambil 70 dan aku ambil 30. Mendengar kata-kata Wang Chen, wanita muda itu buru-buru berkata. Dalam pertempuran sebelumnya, jika bukan karena kemunculan Wang Chen, mungkin dia sudah kehilangan nyawanya sejak lama. Bagaimana dia bisa mendapatkan barang-barang ini? Di saat yang sama, dia semakin penasaran dengan Wang Chen. Jika orang biasa melihat harta karun seperti itu, mereka mungkin sudah melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Bagaimana mereka bisa membuat konsesi seperti itu? Pada saat ini, tindakan Wang Chen yang tidak disengaja telah membangun posisi baru di hati wanita muda itu. Mendengar perkataan wanita muda itu, Wang Chen juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak tertarik dengan harta karun itu. Dengan tatapan aneh di matanya, dia menatap wanita muda itu dalam-dalam. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Wang Chen berbicara lagi, 50 banding 50. Semua orang adil. Kalau begitu, sudah beres. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak peduli apakah wanita muda itu bersedia atau tidak. Dari dadanya, dia mengeluarkan botol geok kecil yang diam-diam ditempatkan linsan di dadanya dan mulai mengumpulkan susu stalaktit. Seperti air di kolam yang dingin, susu stalaktit berwarna putih susu sangat kental, seperti sari pinus dan cemara. Susu stalaktit di genangan air itu dibagi menjadi 4 botol. Dia menyimpan 2 botol di dadanya dan menyerahkan 2 botol lainnya kepada wanita muda itu. Kalau begitu, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. He he, aku benar-benar harus berterima kasih untuk hari ini. Menerima botol geok kecil, mata wanita muda itu bersinar dengan sedikit senyuman saat dia berbicara dengan manis. Setelah mengumpulkan susu stalaktit, Wang Chen menghela nafas panjang dengan sedikit penyesalan. Dia tidak tahu apakah susu stalaktit semacam ini akan terbentuk lagi setelah ratusan atau ribuan tahun. Sesampainya di luar gua, tanpa disadari langit berangsur-angsur menjadi gelap, membawa jejak kedalaman. Di kejauhan, bangkai keraputi telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupannya. Dipercaya bahwa setelah malam ini, tidak akan ada lagi tulang yang tersisa. Binatang iblis yang muncul di malam hari tidak akan melepaskan makan malam lesat tersebut. Sudah waktunya untuk kembali. Melihat ke langit, Wang Chen menghela nafas. N, ini waktunya untuk kembali. Kalau tidak, akan berbahaya jika binatang iblis muncul di malam hari. Saat debu mereda, wanita muda itu perlahan-lahan menjadi rileks dan berbicara kepada Wang Chen dengan nada nakal. Mereka berdua tidak bepergian bersama karena wanita muda itu mengatakan bahwa dia punya teman. Oleh karena itu, Wang Chen memutuskan untuk pergi dulu. Apakah kamu biasanya berlatih di sekitar sini? Melihat Wang Chen hendak pergi, wanita muda itu bertanya dengan sedikit kengganan. Jika tidak ada kecelakaan, saya akan berlatih di sekitar sini. Jika ingin menjarah, Anda bisa datang kapan saja. Langkah kaki Wang Chen berhenti dan berkata dengan suara yang dalam. Nada suaranya agak dingin. Tidak, aku, aku tidak mengatakan bahwa aku ingin menjarahmu. Perubahan nada bicara yang tiba-tiba menyebabkan wanita muda itu menjadi sedikit bingung. Dia berbicara dengan nada sedih. Dia tidak menyangka bahwa satu pertanyaannya akan menyebabkan perubahan besar pada Wang Chen. Kalau begitu aku pergi dulu. Di masa depan, sebelum kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan lawan, yang terbaik adalah jangan bertindak gegabuh. Kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu setiap saat. Jejak kepahitan melintas di wajahnya. Wang Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Mungkin karena dia sudah terlalu lama tinggal di sekolah Sing Chen dan sudah terbiasa dengan kehidupan penjarahan di sini. Itu sebabnya dia bereaksi seperti itu. Oh, aku, aku mengerti. Merasakan perubahan nada suara Wang Chen, wanita muda itu merasa lega dan mencibir mulut kecilnya karena ketidakpuasan. Melihat sosok Wang Chen akan menghilang di malam hari, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak mengetahui namanya bahkan setelah menghabiskan sore bersamanya. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berteriak ke depan, nama ku Liu Xinian, bagaimana denganmu? Namun, sayang sekali dia tidak mendapat jawaban dari Wang Chen. Tidak puas, wanita muda itu cemberut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Prajurit sejati peringkat satu, dia datang ke sini untuk berlatih sendirian. Orang yang sangat menarik, dia bahkan tidak menginginkan material keraputih lagi. Itu 15 poin. Namun, saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Lalu, seakan memikirkan sesuatu, wanita muda itu hanya bisa menghela nafas. Melihat ke tempat di mana sosok itu menghilang untuk waktu yang lama, dia tenggelam dalam pikirannya. Di depan, Wang Chen, yang telah meninggalkan area berbahaya, merasa sedikit lega. Dia menyentuh barang-barang yang telah dia panen di tangannya dengan senyum puas di wajahnya. Panen hari ini cukup melimpah. Tiga clear spirit grass dan bell emulsion adalah keuntungan yang tidak terduga. Ada pun poin dari mayat keraputih, dia tidak mengambilnya dan langsung menyerahkannya kepada wanita muda itu. 90. Lama setelah Wang Chen pergi, gadis itu berbalik dan berjalan menuju keraputih. Binatang iblis peringkat dua tingkat lanjut, bahan seperti itu tidak bisa disiasiakan. 15 poin adalah minimum. Saudari Siner, setelah beberapa saat, suara yang jelas terdengar dari jauh. Lalu, dua sosok muncul di ruang terbuka dalam sekejap mata. Pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang, apalagi saat mereka melihat bangkai keraputih besar tergeletak di tanah. Keduanya saling memandang dengan cemas, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Anda di sini. Setelah memanen materi, Liu Sinyan berbalik dan melihat keduanya dengan senyum gembira. Putih, keraputih, tidak mungkin, saudari Siner, kamu membunuh keraputih itu sendirian. Seorang gadis mungil di sebelahnya memandang Liu Sinyan dengan ekspresi tidak percaya dan bertanya dengan heran. Gadis muda itu agak manis, dan sepasang matanya yang cerdas berkedip-kedip dengan cahaya nakal. Binatang iblis peringkat dua tingkat lanjut. Bahkan seniman bela diri peringkat delapan pun tidak akan bersedia menghadapinya. Kamu membunuhnya. Gadis lainnya juga melebarkan matanya dan bertanya tidak percaya. Dibandingkan dengan gadis mungil, gadis ini lebih dewasa dan memberikan perasaan lembut kepada orang lain. Liu Sinyan tersipu. Seseorang baru saja membantuku membunuhnya. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian. Liu Sinyan mengerutkan bibirnya dan memikirkan sosok dingin pemuda itu ketika dia pergi. Dia cemberut karena ketidakpuasan. Siapa yang begitu kuat? Itu adalah pembunuhan sekali pukul. Kakak senior dari sekte dalam. Gadis mungil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat penampilan Yusinyan yang malu, tidak sulit membayangkan betapa sengitnya pertarungan tersebut. Binatang iblis peringkat dua tingkat lanjut. Keraputi, tidak mudah untuk dihadapi. Tidak, aku. Aku tidak tahu siapa dia. Bagaimanapun, dia dari sekte luar kita. Liu Sinyan tersipu dan berkata dengan malu. Tidak mungkin, sekte luar. Kapan sekte luar memiliki master? Sister Siner, Anda yang pertama di daftar bintang. Apakah ada orang yang lebih kuat darimu? Apakah kamu berbohong kepada kami? Mungkinkah itu salah satu dari sepuluh teratas dalam daftar bintang? Itu tidak mungkin. Katakan padaku siapa dia. Jangan beritahu kami bahwa dia membantu Anda membunuh Keraputi dan pergi tanpa mengambil poin. Ini 15 poin. Mendengar kata-kata Liu Sinyan, sedikit keraguan muncul di mata gadis muda itu. Dia buru-buru bertanya dengan ekspresi licik. Tidak, aku sudah bilang aku tidak tahu. Wajah Liu Sinyan menjadi semakin merah saat dia mengerutu karena ketidakpuasan. Haha, Siner tersipu, ini jarang terjadi. Ke R, jangan bercanda dengannya. Saya pikir Siner takut kita akan bertarung dengannya setelah kita mengetahuinya. Gadis ketiga akhirnya berbicara. Kata-katanya membuat para gadis bermain-main, dan taman langsung dipenuhi musim semi. Suara tawa terdengar. Saat ini, Liu Sinyan sangat cerdas. Dia tidak lagi pemalu dan pendiam seperti sebelumnya. Setelah kembali ke sekolah Singchen dan menyerahkan poinnya, Wang Chen langsung menuju kamarnya. Pertarungan sengit dengan Keraputi di sore hari telah menghabiskan hampir seluruh kekuatan batin sejati miliknya. Untungnya, dia tidak menemui masalah apapun dalam perjalanan pulang. Pikirannya rileks, dan rasa sakitnya datang lagi. Ini membuatnya menghirup udara dingin, dan wajahnya berkedut. Terutama pada lengannya, yang mati rasa dan sulit dikendalikan, seolah-olah itu bukan miliknya lagi. Serangan telapak tangan gelombang tumpang tindi yang terus-menerus memberikan beban besar pada lengannya. Hei hei, itu hanya luka kecil. Apa kamu tidak punya bell lotion? Itu bisa digunakan. Anda menyimpan harta karun tersebut dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Melihat penampilan Wang Chen, Lin Zhan berkata sambil tersenyum sinis. Matanya terfokus pada clear spirit grass, bersinar karena kegembiraan. Yah, bell lotion seharusnya bisa digunakan. Ada tiga clear spirit grass di sini. Apakah itu cukup untuk Anda? Wang Chen menganggup dan bertanya pada Lin Zhan. Menyembuhkan luka jiwa, terutama untuk tubuh jiwa seperti Lin Zhan, membutuhkan energi yang sangat besar. Wang Chen tidak tahu berapa banyak energi yang dapat diberikan oleh ketiga clear spirit grass. N. Tiga batang. Satu batang seharusnya dapat memulihkan energi spiritual yang digunakan kiang-kiang dua kali, dan dua batang lainnya harus dapat mempersingkat masa pemulihan sekitar dua tahun atau lebih. Tidak mungkin pulih sepenuhnya tanpa setidaknya seratus tahun. Kalau saja ada buah roh jernih. Melihat clear spirit grass, Lin Zhan mendecahkan lidahnya saat berbicara. Meski begitu, dia cukup puas dengan hasilnya. Paling tidak, ini bisa membantu Wang Chen meluangkan waktu sepuluh tahun lagi untuk tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Delapan puluh hingga seratus tahun. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen bertanya ragu dengan ekspresi kecewa. Tidak ada harapan untuk buah roh jernih sekarang. Mari kita bicarakan hal itu di masa depan. Dia kemudian memutar matanya dan tersenyum pahit. Buah roh jernih adalah buah dari rumput roh jernih yang telah tumbuh selama lebih dari seratus tahun. Tumbuh sekali dalam seratus tahun dan sangat langka. Tidak hanya membantu memperbaiki jiwa, tetapi juga membantu meningkatkan energi jiwa. Yang disebut energi jiwa adalah kunci untuk menentukan bakat seseorang. Semakin kuat energi jiwa, semakin baik bakat orang tersebut. Ini karena semakin kuat energi jiwa, hal ini dapat membantu memadatkan kekuatan inti sejati lebih cepat selama budidaya. Itu juga bisa menjadi lebih peka terhadap keberadaan kekuatan inti sejati dan memperpendek masa kultivasi seseorang. Dapat dikatakan bahwa besar kecilnya kekuatan jiwa seseorang dapat secara langsung menentukan pencapaiannya di masa depan. Ini terbukti. Pada tingkat ini, buah roh jernih bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sulit ditemukan dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Banyak ahli yang ingin mendapatkannya, dan banyak keluarga besar yang membutuhkannya untuk keturunan mereka. Oleh karena itu, buah roh jernih adalah eksistensi yang memiliki harga tetapi tidak memiliki pasar. Justru karena itulah banyak keluarga besar yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli buah roh jernih guna membantu pertumbuhan keturunan mereka. Hal ini menyebabkan munculnya banyak orang yang mampu di benua ini. Tidak ada kekurangan orang-orang luar biasa di generasi muda. Selain itu, Clear Spirit Grace yang berumur 100 tahun biasanya tumbuh di tempat yang sangat berbahaya yang dijaga oleh binatang iblis yang kuat. Ketika buah roh jernih sudah matang, binatang iblis akan segera merebutnya. Bagi binatang iblis, buah roh jernih jelas merupakan tonik yang hebat. Bahkan buah roh jernih pun bisa membuat binatang iblis biasa maju secara instan. Mereka tidak akan melewatkannya. En, ini satu-satunya cara. Sialan buah roh jernih, jika itu sebelumnya, sambil mengerucutkan bibirnya, Lin Zhan juga tahu betapa berharganya buah roh jernih itu. Setelah beberapa saat, Lin Zhan menghela nafas dan berkata, Lupakan saja, bocah nakal, gunakan susu lonceng untuk memulihkan tubuhmu. Aku akan memurnikan rumput roh jernih dan inilah waktunya untuk mengonsumsinya. Dengan lambayan tangannya, Clear Spirit Grace menghilang ke udara tipis. Segera setelah itu, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam liontin giok. Meninggalkan Wang Chen sendirian, dia melihat kegubuk kosong dan tersenyum pahit. Dia mengambil botol giok kecil di atas meja dan merasakan beratnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meneteskan setetes susu lonceng ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan duduk bersila untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Dia perlu menyempurnakan energi Bell Milk sepenuhnya. Orang awam mungkin hanya menggunakan susu lonceng untuk penggunaan luar karena energi spiritual kuat yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka serap atau tahan. Penggunaan luar untuk menyembuhkan luka tidak menjadi masalah, tapi banyak energi yang hilang. Saat Bell Milk masuk ke mulutnya, dia langsung merasakan sensasi dingin, mengalir ke tenggorokannya. Saat berikutnya, gelombang energi meledak di tubuhnya, membawa perasaan hangat kemanapun ia melewatinya. Meskipun energinya sangat besar, itu tidak berlebihan sama sekali. Itu sangat lembut. Setiap sel sepertinya diberi nutrisi pada saat ini, memulihkan vitalitasnya dalam sekejap. Dengan pengaktifan kekuatan batin sejati, energi langsung mengalir ke setiap sel dan mulai memperbaiki kerusakan dari sebelumnya. Rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur hilang, dan mati rasa di lengannya juga berangsur-angsur hilang. Ketika semua energinya habis, Wang Chen merasa segar kembali. Kekuatan batin sejatinya sebenarnya telah pulih ke kondisi puncaknya dalam keadaan seperti itu. Faktanya, dengan bantuan Bell Milk, Wang Chen tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan batin sejati miliknya menjadi sedikit lebih murni. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak tahap pemurnian tubuh tingkat ke-9, dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman gembira. Perasaan nyaman di tubuhnya membuatnya tidak bisa menahan diri untuk melakukan peregangan. Setelah beberapa saat, sosok Lin Zhan muncul kembali. Jelas sekali bahwa penampilannya kali ini memberikan perasaan yang sangat berbeda pada Wang Chen. Sosoknya tidak lagi tidak menentu dan suram seperti sebelumnya, dan menjadi lebih cerah. Dapat dilihat bahwa meskipun efek dari ketiga Clear Spirit Grace tidak tinggi, mereka benar-benar memberikan manfaat baginya. Hei hei, nak, kamu sudah cukup berkembang. Terlihat mulut Lin Zhan masih sangat baik saat ini. Dia memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Setelah sosoknya menjadi jelas, terlihat wajah tampannya. Wajahnya, yang sepertinya diukir dengan pisau, membawa sedikit ketabahan. Bisa dibayangkan orang seperti apa dia di masa lalu. Kamu juga sudah cukup pulih. Melihat penampilan Lin Zhan, Wang Chen pun berkata dengan semangat. Hei hei, itu suatu keharusan. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Saat itu, aku populer di kalangan ribuan remaja putri. Baiklah, aku mengerti. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Melihat Lin Zhan mulai pamer lagi, Wang Chen tersenyum pahit dan memotongnya. Orang ini adalah contoh tipikal yang memberinya sedikit sinar matahari dan dia akan bersinar. Memberinya sedikit cahaya musim semi dan dia akan melepaskannya. Tipe cabul. Persiapkan dirimu, besok kita akan mulai berburu dan menjarah. Hei hei, masih ada 10 hari lebih. Kamu harus berusaha masuk 10 besar. Bulan ini kan bukankah mudah bagi muridku, Lin Zhan, untuk masuk 10 besar. Melengkungkan bibirnya, Lin Zhan terus menyombongkan diri tanpa malu-malu. Terima kasih telah menonton.